Di bawah pengawasan orang banyak, Huo Lue terbang di antara gedung-gedung menuju istana tertinggi. Sepanjang jalan, banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Huo Lue. Huo Lue tidak bisa lagi membedakan antara orang yang dia kenal, orang yang tidak dia kenal, orang yang mengetahui misinya, dan orang yang tidak. Di dalam hatinya, setiap orang yang memandangnya secara sadar mengejeknya. Seolah-olah semua orang tahu bahwa dia telah gagal dalam misinya. Tatapan semua orang membuatnya merasakan sakit dari lubuk hatinya. Ini adalah rasa sakit yang rumit dan juga mengandung banyak kemarahan. Faktanya, tiga hari yang lalu, dia datang ke sini untuk melaporkan bahwa mereka gagal dalam pertarungan kelompok. Sebanyak enam orang tewas dalam pertarungan kelompok tersebut, dan tiga orang luka berat dan masih dirawat. Selain itu, delapan dari sepuluh orang sebelumnya telah meninggal, sehingga totalnya menjadi empat belas orang. Bahkan bagi klan Huo, ini merupakan pukulan besar. Setelah kedatangan dua puluh bala bantuan, Huo Lue lah yang memerintahkan kedua belah pihak untuk bertarung, yang membuahkan hasil ini. Sekalipun Huo Lue tidak memberi perintah, kedua belah pihak akan tetap bertarung, namun Huo Lue masih ada, jadi dia harus memikul tanggung jawab ini. Tapi untungnya, petinggi klan Huo lebih transparan. Meskipun mereka sangat marah mengenai hal ini, mereka tidak mengejar tanggung jawab Huo Lue terlalu dalam. Setelah memberinya hukuman tertentu, mereka membiarkannya kembali menjalankan misi. Namun berita tentang Luan meninggalkan planet abadi juga dengan cepat menyebar ke para petinggi, yang berarti misinya telah gagal total. Dengan Luan meninggalkan planet abadi pada akhirnya, tenggat waktu misi Huo Lue telah habis, dan dia harus melapor kembali. Di bawah pandangan semua orang, Huo Lue memasuki istana tertinggi. Dia segera sampai ke pintu besar, mengangkat tangannya, dan mengetuk pintu dengan ekspresi yang sangat berat. Dong dong. Masuk. Suara dari dalam membuat hati Huo Lue serasa terpukul keras. Ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang di dalam, tapi oleh emosi Huo Lue sendiri. Huo Lue menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu. Yang menarik perhatiannya adalah sebuah kantor besar. Dia melihat seseorang berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap Huo Lue. Hati Huo Lue mencelos saat melihat orang ini. Setelah menutup pintu, dia berhenti setengah meter di depan meja dan berinisiatif untuk berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, melapor ke pemimpin klan. Misiku gagal. Sejenak suasana menjadi hening. Orang yang melihat keluar jendela tidak berbicara, sementara Huo Lue menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke atas. Suasana menjadi semakin menindas. Akhirnya, setelah enam napas waktu, orang itu bergerak dan menoleh untuk melihat ke arah Huo Lue. Dalam perjalanan ke sini, ini pertama kalinya kamu dipandang seperti ini. Suara orang ini sangat membosankan. Rasanya tidak enak, bukan? Mendengar ini, Huo Lue mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua di depannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu tidak bagus. Orang itu duduk dan berkata kepada Huo Lue, ceritakan tentang perasaanmu. Huo Lue memandang orang ini. Ekspresinya sangat jelek dan mencelah diri sendiri. Dia berkata, bukannya saya tidak berpikir bahwa saya akan gagal dalam misi ini. Meskipun saya terobsesi dengan hal itu, itu tidak terlalu dalam. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dikalahkan oleh seorang pengkhianat. Ini tidak bisa diterima. Tetapi betapapun tidak dapat diterimanya hal itu, hal itu tetap saja terjadi. Kamu tidak bisa mati begitu saja karena ini, bukan? Orang itu memandang ke arah Huo Lue, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tiga hari yang lalu, Anda sudah mengatakan apa yang perlu Anda katakan. Kegagalan operasi ini bukan sepenuhnya kesalahan Anda. Luan memiliki banyak rahasia dan berbeda dari orang biasa. Kecelakaan tidak bisa diprediksi. Aku bisa melanjutkan misinya. Huo Lue segera berkata, saya bersedia terus mengejar Luan. Bahkan jika tidak ada yang membantu saya, saya bisa melakukannya sendiri. Melihat emosi Huo Lue yang gelisah, mata Huo Lue dipenuhi dengan rasa mendesak dan kebencian ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Tampaknya kegagalan misi ini berdampak besar pada Huo Lue. Huo Lue adalah seorang yang berbakat, dan mungkin bisa memasuki panggung Raja Surgawi di masa depan. Bahkan jika lebih dari sepuluh ahli alam surga mati, nilainya tidak setinggi penampilan seorang ahli tahap Raja Surgawi. Di mana tokennya? Orang itu bertanya. Tubuh Huo Lue bergetar. Dia segera mengeluarkan token dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Karena dia tahu bahwa begitu dia menyerahkan token tersebut, misi ini tidak dapat dilanjutkan. Memang itulah yang terjadi. Setelah orang tersebut menyimpan tokennya, dia berkata kepada Huo Lue, kamu tidak dapat membunuh Luan di planet abadi. Kamu tidak dapat membunuhnya di luar, dan kamu bahkan tidak dapat menemukannya. Keadaan pikiran Anda telah terpengaruh terlalu parah. Hentikan semua misi dan sesuaikan diri Anda terlebih dahulu agar tidak memengaruhi kultifasi Anda di masa depan. Mendengar ini, mata Huo Lue memerah. Matanya dipenuhi permohonan. Saya tahu Anda merasa sangat terhina dan tidak mau. Orang itu berkata, masa depan masih panjang. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengannya lagi. Saat itu, jika kamu bisa membunuhnya, semua penghinaan akan hilang. Sebaliknya, kamu akan menjadi pahlawan. Kekuatan lebih penting daripada kebencian. Anda harus berkultifasi dengan baik dan meningkatkan kekuatan Anda. Huo Lue menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Patriark telah mengambil keputusan. Dia berkata, saya tidak ingin beristirahat. Saya akan menjadi gila jika menahannya. Saya tidak bisa menjalankan misi, tetapi bisakah Anda memberi saya sesuatu untuk dilakukan. Melihat Huo Lue seperti ini, orang tersebut mengerti bahwa jika dia memaksa Huo Lue berkultifasi dalam kondisi ini, Huo Lue mungkin akan menjadi gila karena menahannya. Daripada menekannya, mengapa tidak membiarkan Huo Lue mengeluarkannya dengan benar? Baiklah. Orang itu berkata, saya memerintahkan Anda untuk menjadi jenderal pelopor kanan. Dengarkan perintah komandan garis depan dan pergi ke medan perang. Ketika saatnya tiba, Anda akan menghadapi orang-orang dari sungai bintang surgawi. Anda dapat melampiaskannya sesukamu. Ya, Huo Lue segera membungkuk dan berkata dengan keras. Hasil pertarungan tiga hari lalu menyebabkan banyak orang tidak puas denganmu. Ini juga merupakan kesempatan bagus bagimu untuk memperbaiki kesalahanmu. Orang itu berkata, pergilah. Kamu selalu menjalankan misi dan jarang menunjukkan kekuatanmu di depan orang lain. Kali ini, biarkan semua orang melihatnya. Ya, Huo Lue berkata dengan keras lagi dan segera pergi. Melihat Huo Lue menghilang, orang itu duduk di kursi dan tidak bergerak. Dia mengerutkan kening. Kegagalan misi Huo Lue sudah diketahui oleh semua klan di spirit Rache. Semua orang sangat memperhatikan Luan, terutama klan itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka telah membayar dengan lebih dari sepuluh nyawa. Mereka sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bahkan jatuhnya korban jiwa yang seharusnya tidak terjadi pun terjadi. Mereka sudah berbuat cukup banyak untuk menjawab klan itu. Kali ini, misi Huo Lue gagal. Pihak lain tidak akan membiarkan klan Huo membantu mengatasinya. Siapa yang tahu, klan mana yang akan terus meminta bantuan klan lain, atau akankah mereka menangani Luan secara pribadi? Jika mereka melakukannya secara pribadi, masalah ini akan jauh lebih menarik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sungai Spirit Star, semua klan telah menerima kabar bahwa Luan telah meninggalkan planet abadi. Tentu saja, ini termasuk Li Han. Benar sekali, identitas Li Han sangat unik. Namanya tidak terlalu terkenal di Spirit Rache. Hanya sejumlah kecil orang dan personel intelijen penting di Spirit Rache yang mengetahui keberadaannya. Namun, bukan berarti statusnya sangat rendah. Faktanya, statusnya sangat tinggi. Statusnya lebih tinggi dari Fuyu. Ini jelas tidak bohong. Dia sedang duduk di kursi, dan informasi tentang Luan diletakkan di atas meja. Dia tidak menyangka Luan akan meninggalkan planet abadi secepat ini. Tampaknya tindakan klan Huo tiga hari lalu memiliki dampak yang sangat penting. Akibatnya, banyak hal menjadi semakin rumit dan membingungkan. Tidak seperti yang lain, Li Han memiliki perasaan yang berbeda terhadap Luan. Tentu saja, ini bukanlah cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Bagi Li Han, Luan mungkin bisa sangat membantu Rasroh setelah menghasutnya. Namun, Li Han juga menetapkan batasan untuk dirinya sendiri. Begitu Luan meninggalkan planet abadi, itu berarti dia gagal membujuknya untuk menyerah. Li Han bersandar di kursi. Wajah cantiknya memiliki ekspresi yang sangat serius, dan alisnya terkatuk rapat. Pada titik ini, meskipun dia memberi lebih banyak alasan pada dirinya sendiri, dia tidak bisa membiarkan Luan hidup. Begitu dia meninggalkan planet abadi, tidak ada yang bisa menjamin masa depan dan kecepatan pertumbuhan Luan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan harimau tumbuh dan menjadi ancaman bagi ras astral. Dia bahkan menyesalinya sekarang. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan membunuh Luan setelah Luan menerobos ke alam surgawi. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Dia hanya bisa berjanji bahwa saat dia melihat Luan lagi, dia pasti akan membunuhnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Mungkin, sebelum membunuhnya, dia bisa membujuknya untuk menyerah sekali dan memberi Luan kesempatan terakhir. Bang! Li Han membanting tinjunya ke meja. Dia tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini secepat ini. Itu semua kesalahan klan karena bertindak tanpa izin. Itu sebabnya semuanya menjadi seperti ini. Dia agak tidak mau menerima ini. 3202 Di galaksi surgawi, planet Muhe berada dalam sistem bintang biasa di aliran bintang menengah ke bawah. Sistem bintang ini bukanlah sistem bintang inti dari aliran bintang. Bahkan di sistem bintang ini, planet Muhe hanyalah bintang biasa. Volume planet Muhe tidak bisa dibandingkan dengan planet abadi, apalagi luas permukaannya. Dibandingkan dengan planet abadi, luas permukaan planet Muhe bahkan tidak sebesar gurun 10 ribu. Namun, bintang biasa telah melahirkan kehidupan. Saat ini, di pegunungan di planet Muhe, gerbang air surgawi tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Gerbang air surgawi terletak di dalam gua dan sangat tersembunyi. Tentu saja, penampilan Luan tidak diperhatikan oleh siapapun. Ketika Luan berdiri di atas bintang ini, dia segera merasakan perasaan tidak berbobot yang kuat. Ada perasaan, kemudahan yang tak terlukiskan. Benar sekali, perasaan yang sama dia rasakan saat menginjak bintang 3 hari lalu. Dia juga merasakan kemudahan yang tak terlukiskan. Luan tahu bahwa ini karena kekuatan bintang itu sendiri berbeda, mengakibatkan batasan yang berbeda pada kekuatan seseorang. Di planet abadi, karena kekuatan planet abadi, semua kehidupan di planet abadi berada di bawah batasan yang sangat besar. Tentu saja kehidupan di planet abadi sudah terbiasa saat pertama kali muncul, jadi tidak terasa apa-apa. Namun, begitu mereka sampai ke bintang lain, hal itu menjadi sangat jelas. Seolah-olah beban berat yang diikatkan pada tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, dan kekuatannya melonjak, seolah-olah dia telah maju pesat. Jika Luan dapat menembus lebih dari 100 mil pegunungan di planet abadi, maka di sini, Luan merasa bahwa 250 mil bukanlah masalah. Luan tidak buru-buru terbang keluar gua. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah, beradaptasi dengan keadaan tanpa bobot ini. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal sehatnya. Bahkan jangkauan indranya jauh melebihi batas aslinya. Itu secara langsung menutupi seluruh pegunungan dan bahkan dataran di luar pegunungan. Gua itu tidak dalam. Segera, Luan keluar dari gua dan berdiri di hutan. Matahari yang terik berada di atas kepalanya, dan sinar matahari sangat melimpah. Di bawah sinar matahari, tanaman di pegunungan sangat subur. Luan menghentikan langkahnya dan memandanginya. Pepohonan di pegunungan berbeda dengan pepohonan di planet abadi. Setidaknya, Luan belum pernah melihat tanaman seperti itu sebelumnya. Batang pohonnya lurus sempurna, dengan tinggi rata-rata sekitar 30 kaki. Batang pohonnya berwarna kuning tua, dan dahan di atasnya seperti air mancur yang menyebar ke segala penjuru. Daunnya adalah kepingan salju tiga dimensi, tetapi tidak ada buahnya sama sekali. Vegetasi di bawah kakinya juga berbeda dari padang rumput paling umum di planet abadi. Sebaliknya, warnanya datar dan bergelombang, berwarna biru laut. Berdiri di atasnya seperti menginjak ombak. Karena persepsi Luan menutupi seluruh pegunungan, wajar jika tidak ada bentuk kehidupan yang bisa bersembunyi di pegunungan tersebut. Ada banyak hewan di pegunungan, tapi ini adalah hewan yang paling biasa. Mereka jelas tidak memiliki kecerdasan atau kekuatan yang tinggi. Hewan-hewan ini berbeda dengan yang ada di planet abadi, tetapi secara keseluruhan, tidak banyak perbedaan ukurannya, jadi tidak perlu diperhatikan. Dalam persepsinya, Luan tidak menemukan jejak bentuk kehidupan yang kuat, bahkan bentuk kehidupan level 6 pun tidak ditemukan. Dia berpikir bahwa dia akan langsung sampai ke inti bintang melalui susunan teleportasi, tetapi menilai dari situasi saat ini, sepertinya bukan itu masalahnya. Setelah merenung sejenak, Luan langsung terbang ke langit. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat cepat, dan dia segera mencapai ketinggian sekitar 3.000 kaki. Ketika dia mencapai ketinggian ini, dia sudah bisa merasakan kekuatan bintang yang nyata. Ini cukup untuk menunjukkan perbedaan antara bintang ini dan planet abadi. Mampu berkultivasi ke tingkat surga dengan bintang seperti itu memang patut dihormati. Luan berdiri di udara pada ketinggian 3.000 kaki dan berbalik untuk melihat sekeliling. Segera, dia menemukan ada sebuah kota di dataran jauh di luar pegunungan. Kota ini sangat jauh, dan Luan hanya bisa melihat garis buram dalam penglihatannya. Namun, selama dia bisa melihatnya, itu bukan apa-apa bagi Luan. Dia segera terbang menuju kota, tapi dia tidak melaju dengan kecepatan penuh untuk menghindari kerusakan ruang atau membuat terlalu banyak suara. Dia adalah orang luar dan setara dengan tamu. Dia tidak boleh lancang di wilayah orang lain. Meski begitu, Luan dengan cepat sampai di langit luar kota. Dia melihat ke bawah ke seluruh kota dan melihat segalanya. Dari sudut pandang planet abadi, kota ini memang tidak dianggap besar, namun jika ditempatkan di planet Muhe, mungkin akan dianggap kota yang sangat besar. Kota ini memiliki ciri khas tersendiri. Ada tembok tinggi di sekelilingnya, dan banyak orang yang menjaga tembok itu. Gaya arsitektur kota ini berbentuk kubah heksagonal dan dua pintu. Jalanan kota dipenuhi orang. Itu sangat meriah. Terlepas dari apakah itu orang yang menjaga tembok atau orang yang berjalan di sekitar kota, mereka semua adalah spesies yang sama. Mereka memang sangat mirip dengan manusia di planet abadi. Orang-orang ini, seharusnya menjadi ras penguasa planet Muhe, bukan? Luan mengamati orang-orang ini dengan cermat. Dibandingkan dengan manusia di planet abadi, lengan orang-orang di sini lebih tebal, hampir setebal paha mereka. Ini bukanlah hasil dari pelatihan yang disengaja. Itu adalah situasi yang umum. Lengan mereka juga sangat panjang, menyebabkan pergelangan tangan berada di bawah selangkangan. Bahkan jika dibandingkan dengan kaki mereka, tidak jauh berbeda. Dilihat dari sini, kekuatan lengan orang-orang di sini tidak jauh berbeda dengan kekuatan kaki mereka. Dari segi penampilan, pada dasarnya sama. Tidak banyak perbedaan. Dalam hal pakaian, orang-orang di sini memiliki gaya yang sangat berbeda dari orang-orang di planet abadi. Yang atas adalah yang atas, sedangkan yang bawah adalah yang bawah. Ada perbedaan yang jelas di antara masing-masingnya. Apalagi mereka sangat dekat dengan tubuh, memamerkan lekuk tubuh tanpa syarat. Mereka sangat cakep dan memiliki persona yang berbeda. Pakaian Luan tentu saja tidak cocok di sini. Namun, dia datang dengan sebuah misi. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan identitasnya sebagai orang luar. Dia langsung menyelimuti seluruh kota dengan akal sehatnya. Dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa di dalam bangunan berbentuk kubah di pusat kota, terdapat seorang manusia yang kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat 7. Dia juga orang terkuat di kota. Dia bisa bertanya kepada orang ini di mana markas besarnya dan kemudian pergi. Suara mendesing. Sosok Luan langsung menghilang di udara. Tak seorang pun di kota ini berhak merasakan kehadiran Luan. Luan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Maka, ia langsung memasuki bangunan berbentuk kubah itu. Tanpa diberitahu, dia berdiri di ruangan yang sama dengan orang ini. Namun, untuk menunjukkan rasa hormatnya, Luan tidak langsung muncul di samping orang tersebut. Sebaliknya, dia berdiri di depan pintu. Pintunya tidak tertutup. Luan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Orang ini sedang berbaring di kamar, beristirahat. Ketika dia mendengar ketukan, dia membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke pintu. Namun, ketika dia melihat orang yang berdiri di depan pintu berpakaian berbeda darinya, tubuhnya bergetar dan dia segera berdiri. Di planet Muhe, semua orang yang berada di level 6 ke atas tahu bahwa ada banyak sekali kehidupan di planet yang luas ini. Mereka juga mengetahui tentang keberadaan planet abadi. Lebih penting lagi, ini bukan pertama kalinya orang ini melihat makhluk hidup dari planet lain. Beberapa bulan yang lalu, dia melihat seseorang yang sosoknya hampir sama dengan orang yang berdiri di depan pintu. Luan, yang berdiri di depan pintu, melihat orang ini telah menemukannya. Meskipun pihak lain tampak terkejut, tidak perlu membiarkan dia mempertahankan ekspresi seperti itu. Luan menangkupkan tangannya dan hendak berbicara. Namun, saat kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, kata-kata Luan tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oh tidak. Luan sedikit bingung. Bisakah orang-orang di sini memahami bahasa manusia di planet abadi? Bukankah sudah terlambat baginya untuk memikirkan hal ini sekarang? Untungnya, meskipun Luan tidak berbicara, pihak lain segera membuka mulutnya dan bertanya pada Luan, kamu? Siapa kamu? Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera menghela nafas lega karena pihak lain berbicara dalam bahasa planet abadi. Sepertinya ini adalah pengaruh peradaban planet abadi yang berusia jutaan tahun terhadap peradaban lain, menyebabkan banyak planet meniru peradaban planet abadi. Spesies yang tampak mirip dengan manusia di planet abadi lebih mungkin untuk belajar secara aktif. Saya dari planet abadi. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, saya mewakili negara-negara berperang untuk membahas perang dengan planet muhe. Bolehkah saya tahu di mana pemimpin klan anda? Ini, orang itu sedikit ragu-ragu, tetapi kenyataannya, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Dia tahu bahwa orang-orang di planet abadi sangat kuat. Dia jelas bukan tandingan orang di depannya. Bahkan pemimpin klan pun sama. Sebelumnya, orang dari planet abadi telah berdiskusi dengan pemimpin klan. Meski diskusi belum berhasil, tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia memikirkannya dan berkata dengan jujur, jika kamu berjalan ke utara dari sini, kamu akan mencapai ibu kota tempat pemimpin klan berada. Utara. Arah mana yang utara? Luan bertanya. Dia datang ke galaksi asing, jadi dia tidak yakin bagaimana membagi utara, selatan, timur, dan barat. Orang tersebut segera mengulurkan tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Melihat ini, Luan berkata, terima kasih. Kemudian, sosok Luan langsung menghilang dan menuju ke utara. 3203. Planet Muhe adalah planet dengan banyak daratan dan sedikit lautan. 1500 km bukanlah jarak yang terlalu jauh bagi Luan. Bahkan di planet abadi, terbang dengan kecepatan penuh tidak akan memakan waktu lama, apalagi di planet Muhe. Saat dia terbang, gunung dan sungai melewatinya. Luan melihat banyak sungai dan memastikan bahwa sumber air di sini berbeda dengan yang ada di planet abadi. Sumber air di sini tidak murni dan banyak mengandung saat lain. Lebih tepatnya, itu adalah jenis cairan khusus. Proporsi air sangat kecil, dan sebagian besar berupa cairan lain. Perbedaan air menyebabkan struktur tubuh manusia di sini berbeda dengan yang ada di planet abadi. Hal ini juga menyebabkan kekuatan yang mereka kembangkan berbeda. Menurut intelijen, kekuatan yang dikembangkan manusia di planet Muhe disebut kekuatan gabungan. Hal ini dapat dijelaskan dengan delapan unsur dasar. Itu adalah kombinasi elemen tanah dan kayu. Sifatnya dan sebagian besar kekuatan bintang berada dalam jangkauan delapan elemen dasar. Hanya saja perubahannya berbeda. Tak lama kemudian, Luan telah tiba seribu lima ratus kilometer jauhnya. Segera, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kota ini tidak kecil. Itu seukuran ibu kota negara menengah di planet abadi. Berdasarkan proporsi bintangnya, planet Muhe sudah cukup besar. Gaya arsitektur bangunannya masih didominasi kubah dan enam sisi. Luan dengan cepat tiba di luar ibu kota kerajaan. Setelah berpikir sejenak, Luan tidak langsung terbang ke istana. Namun, dia juga tidak meminta siapapun di luar untuk melaporkan kedatangannya. Dia ada di sini sebagai perwakilan dari planet abadi. Dia tidak bisa menurunkan statusnya. Jika tidak, akan lebih tidak pantas baginya untuk bernegosiasi. Luan berdiri di langit dan diam-diam melepaskan kekuatannya. Itu memenuhi satu sisi kota. Tingkat kekuatan ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berada di alam surga. Mereka yang berada di bawah alam surga tidak akan merasakan apapun. Dengan cara ini, Luan tidak akan mengganggu orang-orang. Dia juga tidak mau pergi dan menyapa mereka. Memang benar, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari istana di pusat ibu kota menuju Luan. Jaraknya kurang dari seribu kaki dari Luan. Di atas awan, kedua belah pihak bisa melihat satu sama lain dengan jelas. Namun karena awan, orang-orang di kota tidak dapat melihatnya. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Anda pasti Guo Xiangru, Tuan Guo, kan? Menurut intelijen, menurut peradaban planet Muhe, orang terkuat disebut, Tuan, yang artinya dialah penguasa seluruh makhluk hidup di dunia. Tidak terkecuali orang di depannya. Itu benar. Pria itu menangkupkan tangannya dan memandang Luan dengan gugup. Dan Anda. Saya Luan, dari planet abadi. Luan tersenyum dan berkata, Saya di sini untuk menyampaikan maksud semoku. Tuan Guo, tolong pimpin planet Muhe untuk berpartisipasi dalam perang. Guo Xiangru memandang Luan dengan berat hati dan tidak menjawab sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Karena itu masalahnya, saya ingin mengundang Yang Mulia ke istana saya untuk mengobrol. Apakah itu mungkin? Aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi, kata Luan sambil tersenyum. Segera, keduanya melewati awan dan memasuki istana. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Guo Xiangru tidak membawa Luan ke olah utama. Sebaliknya, dia membawanya ke ruang kerjanya sendiri. Dalam proses pergerakannya, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan masing-masing. Kekuatan Guo Xiangru tidak lebih tinggi dari Luan, tapi dia memang ahli alam surga. Untuk dapat berkultivasi ke tingkat seperti itu di planet biasa, dia pastinya adalah seorang jenius di antara para jenius. Itu jauh lebih sulit daripada berkultivasi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan di planet abadi. Dia lebih layak dihormati. Namun, karena kekuatan Guo Xiangru mirip dengannya, Luan merasa lebih nyaman. Tampaknya lima planet yang diberikan istrinya tidak terlalu kuat. Mereka tidak berbahaya baginya. Yang lebih penting adalah melatih kemampuannya berkomunikasi dengan planet lain. Tuan Mudalu, silakan duduk, kata Guo Xiangru. Tuan Guo, tolong. Setelah mereka berdua duduk, pelayan di depan pintu menyajikan teh untuk mereka. Namun, ini bukanlah teh asli. Cairan itu berwarna merah murni dan semi-transparan. Itu mengeluarkan aroma yang sangat memesona. Guo Xiangru memperkenalkan, ini adalah kelesatan yang dibuat dari buah-buahan terbaik di planet Muhe. Enam bulan lalu, seseorang dari klan Hachiko meminumnya dan memberikan penilaian yang sangat tinggi. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil cangkir dan meminum setengahnya. Luan berani meminumnya karena dia memiliki garis darah batas di tubuhnya. Sekalipun ada racun di dalamnya, tubuhnya memiliki ketahanan alami yang sangat besar. Setidaknya sampai saat ini, Luan belum diracuni. Faktanya, ini memang benar-benar kelesatan. Rasanya sedikit dingin ketika masuk ke mulutnya dan meluncur ke tenggorokan hingga perutnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi transparan. Keharumannya seakan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Ini memang enak, kata Luan sambil tersenyum. Guo Xiangru tersenyum saat menerima pujian. Namun, dia tahu bahwa Luan adalah tamu dari planet abadi dan datang dengan suatu tujuan. Dia tidak berani bicara terlalu banyak dan langsung ke pokok permasalahan. Tuan Muda Lu, apakah Anda mengatakan itu? Sengoku mengirim Anda untuk menyampaikan sebuah dekrit. Dekrit. Luan segera menangkap kata itu. Dalam keadaan normal, kedua kata ini tidak akan diucapkan. Artinya peradaban di sini sangat menghormati Sengoku. Benar, kata Luan sambil mengangguk. Tapi ku dengar, planet abadi sudah berada di bawah kendali klan Hachiko. Bahkan Sengoku telah dipenjara. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan planet abadi. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam perang? Guo Xiangru bertanya dengan bingung. Itu terjadi di masa lalu. Situasinya telah berubah sekarang, Luan menjelaskan. Sengoku tidak lagi terkendali dan telah bergabung dalam perang. Itu sebabnya Sengoku mengirim saya untuk menghubungi peradaban lain dan membentuk aliansi besar seperti sebelumnya untuk menghadapi suku roh bersama-sama. Guo Xiangru mengerutkan kening dan berpikir keras. Kata-kata Luan membuatnya curiga. Sulit dipercaya bahwa perubahan besar terjadi hanya dalam beberapa bulan. Jika saya bergabung, apakah saya bisa bertemu dengan orang-orang dari Sengoku? Guo Xiangru bertanya lagi. Saya hanya bersedia mendengarkan perintah Sengoku. Jika perintah tersebut bukan dari Sengoku, saya tidak akan mengambil tindakan. Ini, Luan sedikit malu dan berkata, aku khawatir itu tidak mungkin sekarang. Mengapa? Guo Xiangru bingung dan langsung bertanya. Planet abadi sedikit kacau sekarang. Negara-negara berperang masih mengkonsolidasikan planet abadi dan membentuk aliansi bersatu dengan semua ras di planet abadi. Mereka tidak bisa pergi sekarang. Luan menjelaskan, tapi dia takut pihak lain akan mengira planet abadi masih di penjara. Dia berkata langsung, Sengoku memang telah bergabung dalam perang. Saya memiliki token Master Abadi sebagai buktinya. Dengan itu, sebuah cahaya menyala di tangan Luan, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Itu benar-benar putih dengan karakter, immortal, berwarna pelangi. Itu adalah token Master Abadi yang diberikan permaisuri abadi kepada Luan. Guo Xiangru melihat token itu dan merasakan kekuatan yang dipancarkannya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan Ki Abadi, menurut buku sejarah, perasaan itu persis sama dengan yang dijelaskan dalam catatan. Buku-buku tersebut mengatakan bahwa Ki Abadi dapat mengusir kelelahan, menyucikan para dewa, menyembuhkan luka, dan bahkan menghidupkan kembali orang mati. Setelah merasakan Ki Abadi murni dari token Master Abadi, Guo Xiangru segera merasa bahwa dia menjadi sangat berpikiran jernih, dan seluruh tubuhnya tampak dipenuhi energi. Ini adalah token Master Abadi yang hanya dimiliki oleh Master Abadi dan permaisuri abadi, kata Luan. Tuan Guo, kamu harus percaya padaku sekarang, kan? Guo Xiangru memandang Luan, tapi keraguan di matanya tidak berkurang. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Dia secara alami tidak meragukan keaslian token Master Abadi, tetapi dia curiga. Mengapa orang ini memiliki token Master Abadi? Mengapa harta paling berharga dari Semoku yang bermartabat diberikan kepada seseorang yang kekuatannya mirip dengannya? Apakah dia tidak takut kehilangannya? Mungkinkah, Semoku mengalami kecelakaan yang lebih serius dan dibantai oleh klan Hachiko? Itukah sebabnya token Master Abadi jatuh ke tangan orang ini? Semakin dia memikirkannya, Guo Xiangru semakin tidak nyaman. Jika Semoku benar-benar mengalami bencana seperti itu, maka orang di depannya adalah musuhnya. Selama ratusan ribu tahun, planet Muhe telah menerima banyak bantuan dari empat ras besar. Dapat dikatakan bahwa tanpa Semoku, mereka tidak akan berkembang hingga ke level mereka saat ini. Mereka pasti tidak akan melupakan kebaikan mereka. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Guo Xiangru bertanya langsung, mengapa kamu memiliki token Master Abadi? Mungkinkah Semoku bahkan tidak bisa mengirim utusan, dan harus memberikan token Master Abadi yang terhormat kepada orang luar untuk meneruskan perintah mereka? Luan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini masih tidak mempercayainya. Namun, dia juga tahu apa yang dicurigai orang ini, dan dia punya alasan untuk curiga. Fuyu mengizinkannya mengungkapkan identitasnya. Sepertinya dia sudah memperkirakan situasi ini. Karena itu, Luan tidak terlalu khawatir. Dia berkata, Sejujurnya, bagi Semoku, saya hanya bisa dianggap setengah orang luar, karena saya adalah suami dari Putri Semoku. 3.204 Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruang belajar menjadi sunyi. Guo Xiangru memandang Luan dengan kaget. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan matanya melebar seolah-olah akan lepas dari rongganya. Karena dia sudah mengatakan itu, Luan mengulurkan tangannya dan segera melepaskan Imortal Ki. Cahaya tujuh warna meluap. Saya bukan dari Semoku, tapi saya juga memperoleki abadi setelah memasuki kolam surgawi. Luan berkata, Semoku baik-baik saja sekarang, tetapi planet abadi sedang dalam kekacauan. Masih banyak hal yang harus dilakukan, dan saya tidak bisa pergi ke planet lain untuk menyampaikan keputusan tersebut. Istriku bukan hanya Putri Semoku, tapi juga Tuan Muda Semoku. Semoku mempercayai saya dan meminta saya untuk menyampaikan dekrit untuk Semoku. Saya tidak bisa mewakili Semoku, tapi token master abadi di tangan saya bisa. Kalau kamu ingin melihat Semoku, aku yakin kamu akan melihatnya cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Luan berkata, Selain itu, Klan Hachiko juga berperang melawan Klan Roh. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Kita berjuang demi galaksi, dan yang lebih penting, demi kelangsungan hidup kita sendiri. Setelah Klan Roh menang, semua kehidupan akan lenyap. Mengapa Anda tidak ikut perang hanya karena pemimpinnya berbeda? Jika semua orang berpikir seperti ini, siapa yang akan melawan Klan Roh? Ketika Klan Hachiko dikalahkan, meskipun seluruh galaksi bersatu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Mendengar nasihat Luan, Guo Xiangru kembali berpikir keras. Luan tidak berkata apa-apa lagi, tapi diam-diam menunggu Guo Xiangru berbicara. Setelah sepuluh napas, Guo Xiangru menarik napas dalam-dalam dan menatap Luan. Dia berkata dengan tulus, Bagaimana mungkin aku tidak memahami logika kata-kata Tuan Mudalu? Saya pasti akan berpartisipasi dalam perang ini. Bukannya saya tidak ingin bekerja sama dengan Klan Hachiko, tapi sekarang mungkin bukan saat yang tepat. Luan terkejut dan bertanya, Apa maksud Anda, Tuan Guo? Saya tidak tahu situasi di planet abadi, tetapi bagi sebagian besar peradaban di galaksi, Semoku mewakili kaum ortodoks. Guo Xiangru memandang Luan dan berkata dengan serius, Ini bukanlah sikap keras kepala, tapi keyakinan yang terbentuk selama jutaan tahun. Semua bintang telah menyaksikan apa yang telah dilakukan Semoku selama jutaan tahun terakhir. Ini adalah kepercayaan yang telah terakumulasi selama satu juta tahun. Bagaimana bisa diganti dalam semalam? Saya tidak tahu tentang rasi bintang lainnya, tetapi alasan mengapa saya tidak setuju untuk bekerja sama dengan Klan Hachiko adalah untuk membela Semoku. Setidaknya, saya ingin memaksa Klan Hachiko untuk melepaskan Semoku. Suara Guo Xiangru terdengar berat saat dia berkata, Saya mendengar bahwa ras bintang menyebar, ras dewa mistik, dan ras bulan terang dari empat ras besar hampir punah. Saya tidak ingin Semoku berakhir seperti itu. Semoku adalah akar peradaban planet Muhe. Saya memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada Semoku. Mendengar kata-kata Guo Xiangru, bahkan Luan yang tenang pun tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Dia benar-benar tidak menyangka Guo Xiangru akan memilih untuk tidak bekerja sama untuk tujuan ini. Agar Semoku di planet abadi bisa melangkah sejauh ini, sepertinya dia telah meremehkan pengaruh Semoku di galaksi. Karena itu masalahnya, sekarang Semoku telah lepas kendali, dan saya memang membantu Semoku menyampaikan pesan, Tuan Guo, Anda tidak perlu ragu-ragu. Luan berkata, Semoku memimpin perlombaan di planet abadi untuk mempersiapkan perang. Cepat atau lambat mereka akan meninggalkan planet abadi. Tuan Guo, Anda tidak perlu khawatir. Garis depan berada dalam keadaan darurat, dan kami membutuhkan bantuan semua rasi bintang. Saya mengerti. Guo Xiangru menganggup dan berpikir serius. Setelah beberapa napas, dia melihat kearah Luan lagi dan berkata, saya bisa ikut berperang dan untuk sementara mendengarkan perintah klan Hachiko. Namun, jika Semoku tidak dapat meninggalkan planet abadi untuk waktu yang lama, saya pasti akan kembali. Kecuali saya melihat Guru Abadi dengan mata kepala sendiri dan Guru Abadi meminta kami untuk mendengarkan pengaturan klan Hachiko, saya tidak akan mempercayainya hanya dengan sebuah tanda. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Luan memandang Guo Xiangru. Dia tahu bahwa Guo Xiangru mungkin melakukan ini demi Semoku dan memaksa klan Hachiko untuk sepenuhnya melepaskan pembatasan pada Semoku. Planet Muhe sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, tetapi jika sebagian besar peradaban di galaksi membuat pilihan ini, bahkan Gunung Dewa Langit pun harus mempertimbangkannya kembali. Baiklah. Luan menganggup dan berkata, saya akan mengirimkan kembali pilihan Tuan Guo dan meminta Tuan Guo untuk mempertimbangkannya kembali. Jika kerjasamanya sangat tidak stabil, bahkan jika kita membentuk aliansi, saya khawatir semua orang akan takut dan curiga satu sama lain. Saya akan mempertimbangkannya. Guo Xiangru menganggup dan memandang Luan. Namun, aku punya permintaan lancang yang mungkin menyinggung Tuan Mudalu. Luan tersenyum dan berkata, tolong bicara, Tuan Guo. Sejujurnya, akulah satu-satunya kultifator alam surga di planet Muhe. Guo Xiangru berkata, meskipun di seluruh sungai surgawi, kekuatanku biasa-biasa saja, tetapi di bintang ini, aku tidak lagi memiliki lawan. Saya belum pernah berdebat dengan siapapun selama 200 tahun terakhir. Saya khawatir Tuan Mudalu tidak akan memahami perasaan ini. Jadi, saya ingin berdebat dengan Tuan Mudalu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Guo Xiangru dengan heran. Orang yang datang enam bulan lalu itu sedikit galak. Sejujurnya, saya tidak berani menyinggung perasaannya, jadi saya meminta perdebatan. Guo Xiangru berkata, Tuan Mudalu adalah orang yang lembut, itulah sebabnya saya dengan berani menyarankan hal ini. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Luan tertawa getir di dalam hatinya. Bahkan jika istrinya adalah nyonya muda klan Fu, dia mau tidak mau mengakui bahwa orang-orang klan Fu sedikit sombong. Atau lebih tepatnya, seluruh klan Hachiko sedikit sombong. Sebagai perbandingan, klan Fu hanya sombong. Mereka tampak dingin, tetapi mereka tidak akan melakukan apapun yang menyinggung perasaan orang lain. Dibandingkan dengan klan Hachiko, mereka dinilai cukup bagus. Mengenai perdebatan dengan orang ini, Luan sangat bersedia. Meskipun pihak lain bukan dari rasroh dan garis keturunannya tidak bisa dibandingkan dengan Luan, perdebatan masih merupakan hal yang baik bagi Luan. Bentuk kehidupan dari planet yang berbeda pasti memiliki metode dan kebiasaan yang sangat berbeda dalam pertempuran. Ini akan memberinya banyak pengalaman. Baiklah, kata Luan. Melihat Luan setuju, Guo Xiangru tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, silakan ikuti saya, Tuan Mudalu. Saat dia mengatakan itu, Guo Xiangru segera mengaktifkan susunan teleportasi. Luan sangat berhati-hati. Dia menggunakan persepsi spasialnya dan menemukan bahwa ujung lainnya masih ada di planet ini. Dia masuk tanpa khawatir. Guo Xiangru juga masuk, dan keduanya menghilang dari istana. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Planet Muhe, di atas lautan. Ini sudah menjadi lautan terbesar di planet Muhe. Namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan lautan manapun di planet abadi. Bahkan seluruh planet Muhe tidak bisa dibandingkan dengan lautan manapun. Namun, untuk pertarungan antara para penggarap alam surga, itu masih cukup. Pada saat itu, susunan teleportasi terbuka di tengah lautan. Setelah itu, dua sosok keluar dan berdiri kurang dari seribu kaki di atas permukaan laut. Luan memandangi lautan tak terbatas di sekelilingnya dan kemudian memandangi air laut di bawah kakinya. Air lautnya berwarna hijau tua. Bahkan tidak ada lagi kesamaannya dengan air di planet abadi. Indranya masuk jauh ke dalam lautan. Luan bahkan menyadari bahwa tidak ada kehidupan apapun di dalam air. Bahkan tidak ada tanaman apapun. Memang benar, seperti yang dikatakan dalam laporan intelijen, air di planet Muhe tidak cocok untuk kehidupan. Semua bentuk kehidupan hidup di darat. Tanpa kehidupan, Luan akan mampu bertarung tanpa hambatan. Guo Xiangru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Tuan muda lu berasal dari planet abadi dan memiliki ki abadi di tubuhnya. Tolong santai saja. Tuan Guo, Anda terlalu rendah hati. Anda dan saya memiliki kekuatan yang serupa. Kita hanya akan mengetahui pemenangnya setelah kita bertanding. Luan tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Silakan. Guo Xiangru tercengang. Saat itu, jarak keduanya hanya sepuluh kaki. Namun, pihak lain mengatakan untuk memulai. Mungkinkah tidak masalah jika mereka memulainya dari jarak sejauh itu? Semoku seharusnya pandai dalam serangan jarak jauh, bukan? Namun, pihak lain memiliki ki abadi dan berasal dari planet abadi. Guo Xiangru tidak berani gegabuh. Bahkan jika kekuatan mereka serupa, dia tahu bahwa pihak lain pasti memiliki lebih banyak trik. Bagaimanapun, planet dan lingkungannya berbeda. Perbedaannya sangat besar. Karena pihak lain berani memulai dari jarak sejauh itu, itu berarti pihak lain yakin. Planet tempat dia berasal jauh lebih rendah daripada planet abadi. Dia tahu betul hal itu. Mengapa dia harus rendah hati? Guo Xiangru menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Jika itu masalahnya, aku harus menyinggung perasaanmu. Dengan itu, mata Guo Xiangru menyipit. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh lengannya menebal. Dia maju selangkah dan meninju wajah Luan. 3205 Di atas lautan, perdebatan segera dimulai. Jaraknya kurang dari 10 kaki, terlalu dekat. Lengan Guo Xiangru lebih panjang, jadi dia bisa meninju wajah Luan hanya dengan setengah panjang tubuhnya. Dalam proses meninju, lengan Guo Xiangru menjadi lebih tebal, bahkan lebih tebal dari kakinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa lengan Guo Xiangru lebih kuat dari kakinya, dan tidak diragukan lagi, lengannya lebih fleksibel daripada kakinya. Mereka lebih sering digunakan dalam pertempuran, memberikan Guo Xiangru keuntungan besar. Guo Xiangru tidak berani menyembunyikan kekuatannya saat bertarung dengan Luan. Lengannya di balik pakaiannya jelas membatu. Baik dari segi kekerasan atau kekuatan, mereka sebanding dengan senjata. Tangannya yang terkepal lebih besar dari wajah Luan. Dalam sekejap, itu sudah ada di depan Luan. Namun, Luan melihatnya dengan jelas. Sekalipun lengan lawannya sangat kuat dan pukulannya sangat cepat, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Di mata Luan, bahkan tidak ada bayangan, membiarkan tubuhnya bereaksi tepat waktu. Pertarungan yang seimbang, apakah itu pertarungan atau pertarungan sampai mati, sangat jarang terjadi bagi Luan. Namun, Luan tidak lengah. Dia belum mengetahui kekuatan penuh lawannya, jadi dia tidak ingin gagal total. Suara mendesing. Luan tidak memilih untuk berdiri di tempatnya. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya ke belakang, dan di saat yang sama, dia memiringkan kepalanya untuk menghindari jalur pukulan lawannya. Ledakan. Lautan di belakangnya meledak. Fakta membuktikan bahwa pilihannya benar. Ini bukan hanya sebuah pukulan, tapi hembusan angin kencang muncul, menyebabkan angkasa dan lautan di kejauhan menjadi terbalik. Luan bisa membuat penilaian ini bukan karena kecerdasannya, tapi karena lengan lawannya terlalu tebal. Akan menjadi aneh jika tidak ada tingkat kehususan tertentu. Karena panjang lengan dan kakinya hampir sama, bahkan jika Luan mundur, Guo Xiangru tidak akan memilih untuk menyerang dengan kakinya. Sebaliknya, dia akan menggunakan lengannya. Guo Xiangru tidak terkejut karena pukulannya meleset. Dia segera mengejar Luan, tidak membiarkannya menjauh. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tinjunya yang lain, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membuat pukulannya menjadi sangat berat. Luan melihat ini. Tampaknya lawannya memiliki kekuatan yang baik. Suara mendesing. Luan mundur sekali lagi, sekaligus menghindari pukulan lawannya. Guo Xiangru mengerutkan kening ketika dua serangannya berhasil dihindari. Bukan karena dia tidak puas dengan serangannya yang dapat dihindari, tetapi lawannya telah menghindari serangannya dua kali berturut-turut. Menghindarinya mudah, tapi dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam dua pukulannya. Jika lawannya terus menghindar, dia pasti akan mengonsumsi lebih banyak energi. Meski hanya ada dua pukulan, Guo Xiangru segera mengubah pemikirannya. Awalnya, dia tidak dapat menyerang ke depan karena dia telah memusatkan seluruh kekuatannya pada pukulan. Tapi sekarang, dia segera berubah pikiran dan maju lebih cepat. Di saat yang sama, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih leher dan dada Luan dengan kedua tangannya. Mundur secara alami tidak secepat maju. Lengannya dengan cepat meraih tubuh Luan, tapi Luan melihat semuanya. Sepasang mata gelapnya tidak berubah sama sekali. Saat lawannya mengubah gerakannya, Luan juga mengubah gerakannya. Luan mulai bergerak, dan sosok Guo Xiangru yang mundur langsung terhenti. Jarak antara keduanya langsung tertutup, melebihi ekspektasi dan waktu reaksi Guo Xiangru. Luan dengan cepat berbalik ke samping untuk menghindari telapak tangan lawannya yang menyerang lehernya. Di saat yang sama, tangan kirinya menahan lengan lawannya yang sedang meraih dadanya dan langsung meraihnya. Tangan kirinya dengan kuat menarik lawannya untuk mengubah arahnya, dan di saat yang sama, telapak tangan kanannya mengenai rusuk samping lawannya. Bang! Segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap menyebabkan sosok Guo Xiangru terlempar dan menabrak lautan yang jauh. Ledakan! Lautan segera melonjak dengan ombak yang mengerikan. Tubuh Guo Xiangru terhempas ke laut, tapi dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan dengan cepat bergegas keluar dari ombak besar. Hah! Hah! Nafas Guo Xiangru tidak stabil. Lengan kiri atas menekan tulang rusuk sampingnya, dan itu jelas terasa sakit. Tapi matanya tertuju pada pemuda yang jaraknya ribuan kaki, dan ekspresinya serius. Apakah ini suatu kebetulan? Biasanya, kedua belah pihak akan saling menguji dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka masih akan menguji mental satu sama lain. Bahkan jika pihak lain mengungkapkan kekurangannya, mereka tidak akan langsung menyerang. Setidaknya, mereka hanya akan menyerang setelah banyak gerakan. Ini merupakan kebiasaan psikologis, dan juga untuk mengamati kebiasaan pertarungan jarak dekat lawan agar lawan tidak sengaja memasang jebakan. Tapi Luan ini tidak melalui proses seperti itu. Sebaliknya, dia menghindari dua gerakan dari awal dan segera mengubah gerakannya di saat yang sama ketika dia mengubah gerakannya, membuatnya terbang. Secara umum, hanya ada dua situasi dalam pertarungan jarak dekat tanpa pengujian. Salah satunya adalah kebiasaan bertarung orang tersebut seperti ini, dan yang lainnya adalah lawan percaya bahwa kekuatannya berada di atas dirinya sendiri, dan tidak perlu terlalu banyak mengamati. Telapak tangan ini tidak ringan, tapi juga tidak berat. Itu hanya mempengaruhi pernafasan Guo Xiangru sampai batas tertentu, tapi tidak mencapai tingkat luka dalam. Namun serangan lawan membuat hati Guo Xiangru semakin berat. Menurutnya, Luan adalah yang terakhir, yang berarti dia tidak berpikir bahwa dirinya akan menjadi ancaman. Ledakan. Guo Xiangru bergegas keluar lagi, menutup jarak antara dia dan Luan dengan cepat. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun dalam prosesnya, dan terlihat jelas bahwa dia ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Luan memandang Guo Xiangru yang sedang bergegas mendekat. Menurut intelijen, ras Guo Xiangru bukannya tidak memiliki kemampuan bertarung jarak jauh, namun mereka memang lebih baik dalam pertarungan jarak dekat, dan mereka bisa menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan jarak dekat. Secara alami, dia tidak akan menghentikan lawannya untuk bergegas. Dia bahkan berdiri di tempatnya dan tidak mundur. Saat menghadapi lawan yang kekuatannya setara dengannya, Luan akan menetapkan batasan tertentu pada dirinya untuk meningkatkan kesulitan pertarungan, dan mencapai tujuan kultivasi. Misalnya, saat ini, dia tidak ingin membiarkan dirinya menggunakan atribut apapun, juga tidak ingin membiarkan dirinya keluar dari jarak tiga kaki di sekitarnya. Suara mendesing. Ketika Guo Xiangru bergegas ke depan Luan, kecepatannya telah berkurang dari cepat ke lambat, untuk menghindari dikirim terbang karena inersia seperti sebelumnya. Dia meninju dengan kedua tinjunya, langsung menuju dadan dan tian Luan. Karena lengannya terlalu tebal, hampir tidak ada ruang tersisa bagi Luan untuk melakukan serangan balik. Biarpun Luan menghindar ke samping, dia bisa segera mengubah gerakannya dan terus menyerang. Tapi kali ini, Luan tidak mengelak. Luan benar-benar mengulurkan telapak tangannya, menghalangi di depan tubuhnya, dan dengan paksa menerima kedua tinjunya. Kekuatan Guo Xiangru sangat kuat, namun meski begitu, dia hanya memaksa Luan mundur satu kakinya. Luan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan memaksa Guo Xiangru untuk berhenti. Ledakan. Dampak dari memaksa Guo Xiangru untuk berhenti segera menyebabkan ruang dan laut di sekitarnya meledak. Kedalaman laut bahkan tidak sampai lima ribu kaki, dan dasar laut segera muncul dan meledak. Guo Xiangru tidak menyangka lawannya akan menerima serangannya dengan cara ini, dan terlebih lagi tidak menyangka lawannya memiliki kekuatan sekuat itu. Namun saat tangan mereka bersentuhan, Guo Xiangru segera membuka telapak tangannya, dan mencoba meraih telapak tangan Luan. Lengan Guo Xiangru hampir dua kali lebih besar dari lengan Luan. Luan secara alami tidak akan membiarkan lawannya meraih tangannya, dan segera menarik tangannya. Tapi, tiba-tiba terjadi perubahan. Saat tinju Guo Xiangru berubah menjadi telapak tangan, sepuluh jarinya segera berubah. Itu adalah perubahan alam. Sepuluh jarinya langsung berubah menjadi hijau tua, membentuk tanaman khusus seperti tanaman merambat, dan bergegas menuju tubuh Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Perubahan tubuh Melihat ini, mata gelap Luan bergerak sedikit. Dalam laporan intelijen tertulis bahwa tubuh ras ini bisa berubah. Fuyu juga pernah memberitahunya tentang ciri-ciri bentuk kehidupan di bintang lain ketika mereka sendirian selama sehari. Perubahan tubuh relatif umum terjadi di antara banyak peradaban di sungai Star. Karena itu, meskipun Guo Xiangru di depannya terlihat sangat mirip dengan manusia, hanya lengannya yang berbeda, pada dasarnya dia bukanlah manusia. Struktur internal tubuhnya sangat berbeda. Sepuluh tanaman merambat itu sangat kuat, dan kekerasan serta ketangguhannya juga sangat kuat. Mereka dengan cepat membungkus tubuh Luan. Sepuluh tanaman merambat menghadap bagian tubuhnya yang berbeda, tapi Luan tidak panik sama sekali. Kekuatannya tersebar, dan itu bukanlah hal yang baik. Luan tidak peduli dengan semuanya. Dia meraih empat tanaman merambat dengan kedua tangannya, dan sambil menariknya ke tengah, dia menendang dan Tian lawannya. Guo Xiangru, yang sedang menggunakan tanaman merambat dengan kedua tangannya, segera mengangkat kakinya untuk menahan serangan Luan. Namun karena dia terlalu mengandalkan lengannya, kelenturan kakinya tidak sebaik lengannya, dan kecepatannya tidak secepat Luan. Bang! Dan Tian Guo Xiangru terkena, tapi itu bukan titik vital. Itu hanya membuatnya merasa sakit dan berhenti bernapas. Tapi Luan telah mencapai tujuannya. Guo Xiangru terlalu fokus pada serangannya, menyebabkan serangan lengannya tertunda. Kesalahan seperti ini karena tidak melakukan dua hal sekaligus, bahkan Master Surgawi level 8 dari aliansi sekte tidak akan melakukannya. Kemampuan bertarung jarak dekat Guo Xiangru terlalu lemah. Lingkungan yang berbeda menyebabkan Guo Xiangru memiliki lawan yang terlalu sedikit, dan dia tidak memiliki tekanan untuk berkembang. Oleh karena itu, Luan segera mengambil empat tanaman merambat dan melingkarkannya di pergelangan tangan Guo Xiangru. Dengan tarikan yang kuat, dia terikat sepenuhnya. 3206. Keempat tanaman merambat dengan cepat melingkari pergelangan tangan Guo Xiangru, tapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Tanaman merambat dapat terus menyebar keluar, dan segera Guo Xiangru dapat terus melepaskan tanaman merambat untuk melonggarkan ikatan di pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, enam tanaman merambat lainnya akan melingkari leher dan anggota tubuh Luan. Namun, saat Guo Xiangru hendak melakukannya, dan Tian-nya tiba-tiba terkena tendangan. Ah! Sambil mengerang, wajah Guo Xiangru jelas berubah. Rasa sakitnya telah mengubah bentuk wajahnya. Benar sekali, setelah tendangan Luan mengenai dantian Guo Pingxian, dia tidak segera menariknya. Sebaliknya, dia menendang lagi. Lengan Luan lebih kuat dari lengan Guo Xiangru, belum lagi bagian tubuhnya yang lain. Belum lagi tubuh Guo Xiangru, bahkan anggota klan Hachiko pun tidak akan mampu menerima tendangan Luan dengan kuat. Tubuh Guo Xiangru segera terbang mundur. Suara mendesing. Kedua belah pihak segera berpisah lebih dari lima kaki, menyebabkan tanaman merambat yang hendak membungkus tubuh Luan gagal. Lebih penting lagi, meskipun Luan melepaskan tanaman merambat yang melingkari lengan Guo Xiangru, dia segera meraih empat tanaman merambat lainnya yang hendak melingkari bahunya. Tanaman merambat ini memang cukup kuat sehingga tidak patah. Mereka sebenarnya dengan paksa menghentikan dua orang yang mundur. Setelah itu, tubuh Luan tiba-tiba berjungkir balik. Lengannya ditekan ke bawah dan tubuhnya berputar ke depan, menggunakan jarak rotasi untuk menarik Guo Xiangru lebih dekat dengan paksa. Pada saat yang sama, kakinya mendarat dengan keras di kepala Guo Xiangru saat dia berjungkir balik. Tubuh Guo Xiangru segera melesat ke dasar laut yang terbuka dan menghantam dengan keras. Ledakan. Tanahnya retak, menyebabkan lubang yang dalam muncul di dasar laut. Dari awal sampai akhir, Luan tidak melampaui tiga kaki di sekelilingnya. Dia diam-diam melihat reruntuhan lubang yang dalam di bawah. Faktanya, dia bisa saja terus menyerang tanpa melepaskan tanaman merambatnya, karena tidak hanya nafas lawannya yang tersendat. Setelah ditendang di kepala, dia hampir kehilangan kesadaran dan memasuki keadaan kosong untuk waktu yang singkat. Selama proses ini, Luan dapat dengan mudah membunuh Guo Xiangru. Tentu saja Luan tidak akan melakukan itu. Ini hanya sebuah perdebatan. Benar saja, Guo Xiangru, yang terkubur di reruntuhan, tidak terburu-buru keluar untuk beberapa saat. Itu bukan karena dia sedang merencanakan sesuatu, tapi karena dia sedang kesurupan. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, dan bahkan persepsinya pun sangat terpengaruh. Dia merasa dunia berputar. Dia baru sadar kembali setelah dua tarikan napas penuh, dan selama periode waktu ini, Luan bisa saja membunuhnya ratusan kali. Gemuruh. Tubuh Guo Xiangru dengan cepat terbang keluar dari reruntuhan dan ke langit lagi, tapi kali ini dia tidak terus menyerang Luan, karena dia tahu pertempuran telah berakhir. Tapi, dia tidak bisa menerimanya. Apa yang tidak mau dia terima bukanlah bahwa dia telah kalah, karena dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Apa yang tidak ingin dia terima adalah bahwa dia bahkan belum melihat kekuatan pihak lain, dan telah kalah dengan cara yang biasa. Sambil mengertakan gigi, Guo Xiangru berdiri dua ribu kaki dari Luan di udara. Sambil mengerutkan kening, dia berkata kepada Luan tanpa malu-malu, Tuan muda Lu, bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi untuk melihat kekuatan Anda? Mendengar ini, Luan sedikit terkejut, tapi tetap berkata, Oke. Guo Xiangru sangat bersemangat dan menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya. Setidaknya dia tidak akan menyesal. Ledakan. Seluruh tubuh Guo Xiangru tiba-tiba berubah. Permukaan tubuhnya benar-benar membatu, dan pada saat yang sama, sejumlah besar batu khusus dilepaskan, seolah-olah telah menyatu dengan tubuhnya. Mereka terus membesar dan mengembang, dan akhirnya membentuk raksasa dengan diameter 3 ribu kaki. Raksasa ini tidak berbentuk manusia, melainkan kubus, dan langsung melesat menuju Luan. Kubus itu diisi dengan pola-pola khusus, dan jarak antara keduanya kurang dari 3 ribu kaki. Luan bisa merasakan kekuatan khusus di dalamnya. Begitu dia tertelan, itu akan segera menghasilkan kekuatan penekan yang sangat besar, dan bahkan mungkin menghasilkan pencekikan dan racun, dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Namun, saat Luan merasakan aura makhluk kolosal ini, tidak ada keinginan atau ketertarikan di matanya. Sejujurnya, serangan pihak lain membuatnya bahkan tidak mau masuk dan memecahkannya. Bukan karena dia meremehkan Guo Xiangru, tetapi perbedaan lingkungan menyebabkan perbedaan atribut. Belum lagi banyaknya kekuatan pamungkas dalam tubuhnya, bahkan jika penguasa surgawi alam surgawi manapun dari elemen bumi di planet surgawi tidak perlu memiliki roda takdir, hanya elemen tanah yang dibentuk oleh energi asal surgawi biasa saja yang terlalu lemah. Dari ekspresi Guo Xiangru, terlihat jelas bahwa dia telah menggunakan jurusnya yang paling kuat, dan itu juga merupakan kekuatan yang paling dia yakini. Tapi di mata Luan, memang tidak perlu melanjutkannya. Karena dia telah mengungkapkan hubungannya dengan Sengoku, dia mungkin juga menunjukkan energi abadinya. Ini mungkin yang diinginkan Guo Xiangru. Menghadapi raksasa yang sedang menyerang, Luan mengangkat tangannya. Segera, energi abadi tertinggi yang mempesona muncul, langsung membentuk ratusan duri abadi seperti pedang, dan cahayanya melesat langsung ke arah raksasa itu. Cahaya warna-warni membentuk garis khusus, dan itu bukanlah permukaan yang benar-benar halus. Ini adalah seni abadi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan energi abadi tertinggi. Itu juga merupakan seni abadi pertama yang dipelajari Luan setelah dia menguasai energi abadi tertinggi, pedang abadi. Ledakan Ratusan pedang yang dibentuk oleh energi abadi langsung tenggelam ke dalam raksasa itu. Batuan yang tampak keras tidak menimbulkan banyak perlawanan terhadap cahaya warna-warni, dan bahkan langsung menembusnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan Batuan setinggi ribuan kaki itu segera ditembus oleh puluhan bila abadi, dan puing-puingnya runtuh. Ini sama sekali bukan kekuatan pada level yang sama. Bahkan hasil dari batu ini membuat orang merasa sangat kasihan. Di bawah pedang abadi, batu itu segera pecah dan meledak. Itu benar-benar terpisah bahkan sebelum mencapai Luan, meninggalkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang melewati Luan. Alhasil, Duo Siangru langsung terlihat oleh pandangan Luan. Dia mengalami pendarahan di banyak tempat di sekujur tubuhnya, dan terlihat jelas bahwa dia menderita luka serius. Luan tercengang saat melihat ini. Dia mengira raksasa itu melepaskan kekuatannya dan dengan sengaja menghindari pusat serangan, tapi sekarang sepertinya seluruh tubuh lawan terhubung ke raksasa itu. Namun meski begitu, Duo Siangru yang terluka tetap tidak menyerah. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Luan. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan meninju Luan di udara. Lebih penting lagi, ini bukanlah pukulan biasa, tapi pukulan sungguhan dengan lengannya. Benar, lengannya dipisahkan langsung dari tubuhnya dan diledakkan ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan memfokuskan matanya dan mengamati di mana lengan Guo Ping Sian terputus. Dia menyadari bahwa hanya ada sedikit darah yang mengalir keluar. Sepertinya ini adalah salah satu kemampuan ras lawan. Lengannya bisa dibuat seperti ini, dan bisa juga tumbuh lagi. Itu bukanlah tindakan yang tidak rasional. Kedua lengan itu menghindari pedang abadi dan langsung menuju Luan. Kalaupun ras lawan bisa putus lengannya, pasti sangat tidak nyaman. Karena Guo Siangru sangat serius, Luan juga menampilkan seni abadi lainnya. Karena lawannya sudah terluka, Luan tidak ingin menyerang lagi, jadi dia menggunakan seni pertahanan abadi. Dan seni abadi ini secara pribadi diajarkan kepadanya oleh Yao baru-baru ini. Di sekte abadi langit dan bumi, Luan memfokuskan matanya, dan lapisan cahaya tujuh warna murni muncul seribu kaki di depannya. Tingginya seribu kaki, lebarnya seribu kaki, dan tebalnya sekitar seratus kaki. Sepertinya hanya ada satu lapisan, tapi ada banyak lapisan di dalamnya. Lapisan-lapisan itu saling tumpang tindih dan saling mendukung. Itu adalah salah satu seni pertahanan abadi Sengoku yang terkenal. Gerbang abadi langit dan bumi bisa menjadi sangat besar. Namun, Luan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, karena ini sudah cukup. Ledakan. Kedua lengan itu menghantam gerbang abadi langit dan bumi satu demi satu, dan ledakan yang menghancurkan bumi segera terjadi. Lautan telah lama terbalik, dan seluruh lautan serta daratan bergetar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Tapi, meski begitu, ketika dampak ledakan menghilang dan semuanya terlihat, gerbang abadi langit dan bumi masih ada. Gerbang abadi langit dan bumi tujuh warna masih terhampar di langit. Meskipun ada dua retakan dalam yang menyebar keluar, tidak ada satupun yang hancur total. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, wajah Guo Xiangru menjadi sangat pucat. Dia mencoba yang terbaik. Dia telah menggunakan dua jurus terkuatnya, tapi itu tidak melukai lawan sama sekali. Entah itu pertarungan jarak dekat atau jarak jauh, dia tidak memiliki peluang sedikitpun. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Guo Xiangru menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan kekuatannya untuk menumbuhkan kembali lengannya. Namun, ini juga menghabiskan banyak tenaganya. Dia terbang menuju Luan dan berdiri di depan Luan lagi. Dia menangkupkan tangannya dalam keadaan sangat menyesal dan berkata, seperti yang diharapkan dari semoku. Aku mengaku kalah. Luan tersenyum dan berkata, dengan bakat Luan Guo, jika kamu dapat berpartisipasi dalam perang, kamu pasti akan meningkat pesat dan mendapatkan banyak keuntungan. 3.207 Setelah perdebatan, keduanya kembali ke ibu kota kerajaan. Guo Xiangru ingin mengundang Luan menginap makan siang setelah meminum ramuan penyembuh. Jika keduanya tidak mencapai kesepakatan, Luan akan tetap tinggal untuk makan siang. Namun, karena mereka berdua telah mencapai kesepakatan, Luan merasa tidak perlu makan siang. Karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Guo Xiangru. Segera, Luan meninggalkan ibu kota kerajaan dan meninggalkan planet Muhe melalui transfer spasial. Di Bima Sakti, di planet tempat markas garis depan Klan Fu berada. Di lantai atas gedung pusat, di kantor Fuyu, tiba-tiba terjadi fluktuasi ruang. Kemudian, Luan muncul begitu saja. Fuyu mendongak. Sudah kurang dari setengah jam sejak Luan pergi. Fuyu tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Fuyu berdiri dari belakang mejanya dan duduk bersama Luan. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia bercerita tentang percakapannya dengan Guo Xiangru dan syarat yang diberikan Guo Xiangru kepadanya. Ketika Fuyu mendengar bahwa Guo Xiangru hanya bisa mendengarkan perintah Klan Hachiko untuk sementara, dan bahwa dia akan lebih mendengarkan perintah Sengoku begitu Sengoku memasuki medan perang, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak keberatan, tapi dia tidak tahu apakah para dewa akan keberatan. Namun, selama pihak lain dapat berpartisipasi dalam pertempuran, misi tersebut akan dianggap selesai. Luan telah berhasil mencapai hal ini. Sepertinya token master abadi dan identitas Luan sangat berguna. Terlebih lagi, dari sikap Guo Xiangru, terlihat jelas bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Namun, dia telah menyaretnya keluar demi Sengoku. Sekarang tidak ada alasan untuk menundanya, dia secara alami akan berpartisipasi. Situasinya jelas jauh lebih baik dari perkiraan. Setelah mendengar bahwa Luan masih ingin berdebat dengan Guo Xiangru, Fu Yu menanyakan beberapa detailnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jika ada orang lain yang meminta untuk berdebat denganmu, kamu bisa lebih lugas dan menggunakan metode paling ampuh untuk mengalahkan mereka. Wajar jika semua kehidupan dan peradaban menghormati yang kuat. Suamiku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Baiklah, Luan mengangguk dan berkata, haruskah aku melanjutkan ke tempat berikutnya? Iya, Fu Yu berkata dengan ringan. Luan memandang Fu Yu. Perasaan bisa membantu istrinya di sisinya membuatnya merasa sangat nyaman. Ini juga merupakan sesuatu yang selalu dia impikan. Ia akhirnya punya alasan untuk sering menemui istrinya dan melakukan sesuatu untuknya, meski itu tidak penting. Luan datang ke gedung teleportasi sekali lagi. Kali ini, dia tidak memilih planet dengan ras penguasa yang mirip dengan manusia. Dia baru saja merundingkan kesepakatan, jadi dia tidak ingin mengulangi hal yang sama. Susunan teleportasi diaktifkan, dan Luan memasukinya, menghilang dari planet ini sekali lagi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Itu juga merupakan aliran bintang yang sangat biasa di Bima Sakti. Itu juga merupakan sistem bintang yang sangat sederhana di Bima Sakti, di sebuah planet cincin yang sangat kecil. Jika seseorang melihat bintang ini dari alam semesta yang luas, mereka akan menemukan bahwa sebagian besar bintang ini berwarna merah. Namun, warnanya tidak berwarna merah darah. Sebaliknya, warnanya merah cerah. Alasannya adalah karena terdapat banyak sekali daratan di planet ini, dan sejumlah besar jenis tanaman yang sama tumbuh di daratan tersebut. Pada saat ini, di dataran di planet ini, susunan teleportasi tiba-tiba diaktifkan. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Susunan teleportasi ada di tanah. Saat Luan keluar, dia jelas terkejut dengan pemandangan di sekitarnya. Ini adalah dataran. Tidak ada pohon yang tinggi, tapi ada rumputan merah setinggi pinggang. Rumputan merahnya lembut dan keras, dan sisi-sisinya agak tajam. Setidaknya, rumput itu jauh lebih tajam daripada rumput paling umum di planet abadi. Jika tidak hati-hati, hewan biasa bisa tercakar rumput. Namun, survival of the vites. Lingkungan mendorong ciri-ciri kehidupan. Kehidupan yang terbentuk dalam lingkungan seperti itu harus memiliki kulit luar yang keras atau memiliki cara khusus agar tidak tergores. Menurut intelijen, ras yang berkuasa di planet ini adalah ras yang seluruh tubuhnya mirip cairan dan lendir. Tentu saja, tubuh juga memiliki strukturnya sendiri, tetapi ia juga dapat mengubah sebagian besar tubuhnya. Tidak ada bentuk yang tetap. Namun inti dari ras ini juga memiliki eksistensi yang mirip dengan otak. Itu menyimpan lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran. Itu adalah satu-satunya keberadaan yang tetap. Ini adalah pertama kalinya Luan berbicara dengan ras penguasa non-manusia, tapi dia tidak gugup. Dalam pandangan dan persepsinya, Luan tidak menemukan bentuk kehidupan yang kuat. Yang ada hanya hewan biasa. Setelah memikirkannya, Luan segera terbang ke suatu arah. Paling tidak, dia harus menemukan bentuk kehidupan yang bisa dia ajak bicara terlebih dahulu. Kecepatan Luan sangat cepat. Selain itu, planet ini jauh lebih kecil dari planet abadi. Segera, Luan melihat dua bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan ini persis seperti yang dijelaskan dalam buku. Bentuknya berupa cairan berwarna merah. Kekuatan kedua bentuk kehidupan ini hanya berada pada tingkat ke-6. Karena seluruh tubuh mereka cair, tentu saja mereka tidak takut dengan tajamnya rumput. Mereka bahkan tidak meremukan rumput saat lewat. Ukuran makhluk hidup ini tidak besar. Jaraknya bahkan tidak lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan binatang aneh di planet abadi, yang panjangnya ribuan kaki, mereka jauh lebih kecil. Karena dia telah menemukan targetnya, Luan segera terbang ke depan kedua makhluk hidup itu. Bagi kedua bentuk kehidupan itu, sosok Luan muncul entah dari mana dan membuat mereka takut. Saya Luan dari planet abadi, kata Luan sambil menangkupkan tangan. Bolehkah saya bertanya di mana kedua pemimpin klan bangsawan itu? Kedua bentuk kehidupan itu berbentuk cair. Tentu saja, mereka tidak memiliki wajah atau batang tubuh. Namun, karena kemunculan Luan, kekuatan merah di tubuh mereka mengalami fluktuasi yang jelas. Itu adalah ekspresi kegugupan. Mereka secara alami mendengar kata-kata Luan dan memahaminya. Jika bentuk kehidupan ini tidak memahami bahasa planet abadi, Fuyu tidak akan memberikan tugas tersebut kepada Luan. Kedua bentuk kehidupan itu tidak dapat merasakan aura Luan. Mereka sadar sepenuhnya bahwa kekuatan manusia di depan mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Karena perkenalan diri Luan, mereka tidak berani lalai dan langsung menjawab. Salah satu bentuk kehidupan membuka lubang di dalam cairan dan berkata melalui celah antara cairan dan rongga tersebut, teruslah berjalan ke arah ini. Anda akan melihat sebuah danau. Pemimpin klan ada di dalam. Danau. Luan melihat ke arah yang ditunjuk oleh makhluk hidup itu, menoleh, dan berkata kepada makhluk hidup itu, Terima kasih telah memberitahuku. Setelah mengatakan itu, sosok Luan langsung menghilang di depan dua makhluk hidup itu. Luan terbang melintasi langit dan menemukan beberapa pegunungan. Namun, bahkan pegunungan pun memiliki petak-petak besar rumput merah yang tumbuh di dalamnya. Jenis tanaman apa yang bisa tumbuh berkaitan dengan lingkungan seluruh galaksi dan komposisi batuan di planet ini. Ada banyak aura atribut api di rumput merah. Tidak mudah untuk meledak di planet ini. Jika dibawa ke planet lain, kemungkinan besar akan terbakar secara spontan. Tak lama kemudian, Luan tiba di luar danau. Benar saja, sesampainya di sana, ia melihat banyak bentuk kehidupan cair di sekitar danau. Beberapa dari mereka tidak lemah. Namun, Luan tidak berhenti. Dia terus terbang menuju tengah danau dan sekali lagi melepaskan aura yang hanya bisa dirasakan oleh manusia surga. Benar saja, sesosok tubuh keluar dari danau dengan sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak dapat ditemukan oleh bentuk kehidupan lain. Sosok ini dengan cepat terbang tinggi ke langit di atas awan dan berjarak sekitar 3.000 kaki dari Luan. Luan melihat makhluk hidup di kejauhan. Meskipun ia berada di alam surga, tinggi tubuhnya tidak lebih dari 6 kaki. Tampaknya perlombaan ini memang tidak besar. Saya Luan dari planet abadi. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Kali ini, saya di sini untuk menyampaikan pesan atas nama Sengoku. Saya berharap ras Anda dapat berpartisipasi dalam Perang Galaksi. Ketika Luan mengatakan bahwa dia berasal dari planet abadi, aura tegang bentuk kehidupan itu menjadi rileks secara signifikan. Kalau tidak, dia akan khawatir Luan berasal dari klan Roh. Ketika dia mendengar bahwa Luan datang untuk menyampaikan pesan atas nama Sengoku, pemimpin klan sangat terkejut. Setahun yang lalu, klan Hachiko lah yang datang. Dia tidak menyangka kalau itu adalah Sengoku sekarang. Mungkinkah situasinya berubah begitu cepat? Seperti Guo Xiangru, pemimpin klan mengetahui kebiasaan manusia. Dia pergi ke padang rumput di luar danau bersama Luan untuk berbicara. Isi pembicaraannya hampir sama dengan sebelumnya. Ketika Luan menjelaskan situasi Sengoku, pemimpin klan jelas tidak bersikeras untuk tidak ikut perang. Sebaliknya, dia setuju lebih cepat daripada Guo Xiangru. Pemimpin klan bukanlah makhluk humanoid, tapi dia tidak menyangka bahwa dia lebih menghormati Sengoku daripada Guo Xiangru. Hal ini membuat Luan sedikit penasaran. Pemimpin klan tahu bahwa Luan hanyalah setengah dari Sengoku. Dia juga melihat Luan bingung dengan kelancaran negosiasi. Ia berkata, sebenarnya tanpa Sengoku, saya khawatir tempat ini akan tetap tersebar. Luan sedikit bingung saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa maksud pemimpin klan dan bertanya, mengapa demikian. Menurut catatan, ketika planet ini ditemukan oleh empat ras besar, meskipun terdapat bentuk kehidupan dan kecerdasan tinggi, mereka tidak memiliki peradaban sendiri, kata pemimpin klan. Pemimpin klan berkata, wilayah abadilah yang membawa peradaban ke sini dan dengan sabar mendidik sejumlah makhluk hidup. Hanya dengan begitu, kita bisa berkultifasi lebih cepat dan mencapai level kita saat ini. 3208. Peradaban. Luan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Sengoku akan melakukan hal seperti itu. Sebenarnya bukan hanya kita saja. Banyak peradaban di planet lain yang dibawa oleh Sengoku, kata sang pemimpin klan. Kemanapun Sengoku pergi, selama makhluk hidup tersebut cukup cerdas, mereka akan mengirim manusia untuk menyebarkan peradabannya sebelum berangkat untuk membantu planet lain mengembangkan peradabannya sendiri. Jika sudah ada peradaban di planet ini, tetapi belum cukup maju, negara-negara berperang akan menyebarkan peradabannya juga. Namun Sengoku tidak akan pernah memaksa orang lain untuk menerima peradabannya. Terserah pada bentuk kehidupan di planet ini untuk memutuskan apakah mereka bersedia menerimanya atau tidak. Faktanya, jika bentuk kehidupan di planet ini tidak menyambut Sengoku, Sengoku tidak akan terus mengganggu mereka dan akan segera pergi. Sejauh yang saya tahu, ada banyak planet yang telah menerima peradaban dari alam surgawi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Justru karena itulah kami sangat menghormati alam surgawi, dan juga ingin membantu. Alam surgawi keluar dari kesulitannya. Jika tidak, jika Sengoku dalam masalah, akar peradaban kita tidak akan ada lagi. Mendengar penjelasan pemimpin klan, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu kalau Sengoku telah melakukan hal seperti itu. Sengoku tidak khawatir dalam membina pesaing yang kuat dalam hal menyebarkan peradaban mereka. Mereka benar-benar melakukannya demi kebaikan seluruh galaksi. Pada saat yang sama, mereka tidak memaksa orang lain untuk belajar dari mereka. Artinya Sengoku tidak sengaja mencoba menciptakan pengaruhnya sendiri. Hanya dua poin ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar kekuatan merasa malu. Di mata dunia sekuler, tindakan Sengoku sangatlah bodoh, sangat bodoh. Namun, justru karena tindakan yang tampaknya bodoh inilah sebagian besar bentuk kehidupan di galaksi masih bersedia berkontribusi pada Sengoku setelah Sengoku kehilangan kekuatan dan pengaruhnya. Ini mungkin merupakan nilai yang dihasilkan oleh penyatuan peradaban, namun lebih mungkin merupakan nilai yang dihasilkan oleh kesatuan hati masyarakat. Kondisi pemimpin klan hampir sama dengan kondisi Guo Xiangru, dan Luan menyetujuinya. Namun, pemimpin klan jelas tidak tertarik untuk belajar satu sama lain. Dari percakapan mereka terlihat bahwa pemimpin klan itu sangat lembut dan tidak suka berkelahi dan membunuh. Setelah berdiskusi, Luan pergi dan kembali ke markas klan Fu untuk melapor kepada Fuyu. Setelah mencapai kesepakatan, Fuyu akan mengirim orang ke konstelasi, dan klan Fu akan langsung mengendalikan ras ini. Faktanya, delapan klan semuanya memiliki tugas untuk memperluas kekuatan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu yang diperluas semuanya berada di bawah manajemen klan masing-masing. Skala pasukan sekutu juga akan ditransmisikan ke Gunung Dewa Langit. Siapapun yang memperluas kekuatan sekutunya akan menerima hadiah dari Gunung Dewa Langit. Namun, mengelola pasukan sekutu juga merupakan masalah yang sangat merepotkan. Bagaimanapun, mereka semua adalah bentuk kehidupan dari bintang yang berbeda. Bahkan jika mereka hanya harus mengelola elit tingkat surga, itu masih sangat merepotkan. Untuk beberapa planet yang lebih kuat, hal ini masih dapat dikendalikan. Ada cukup banyak elit tingkat surga, dan mereka telah membentuk vaksi mereka sendiri. Selama mereka mengelola elit terkuat, itu sudah cukup. Namun, banyak planet hanya memiliki satu atau dua elit tingkat surga. Juga sangat sulit bagi para elit tingkat surga di banyak planet untuk berintegrasi ke dalam kelompok yang saling percaya. Selain itu, mereka tidak mempercayai klan Hachiko, yang membuatnya semakin sulit untuk dikelola. Bahkan, klan Hachiko berharap Semoku bisa segera meninggalkan planet abadi. Dengan cara ini, bentuk kehidupan ini dapat diserahkan kepada Semoku untuk dikelola, dan klan Hachiko dapat bersantai dan sepenuhnya membenamkan diri dalam perang. Luan melanjutkan perjalanan ketiga planet yang tersisa. Dua di antaranya berjalan lancar, namun yang terakhir tidak. Ras penguasa di planet terakhir adalah ras yang sangat mirip dengan manusia. Dari segi fisik hampir tidak ada perbedaan. Perbedaan terbesar adalah warna kulit mereka, diikuti oleh mata mereka. Manusia di planet ini berkulit hijau tua dan bermata biru. Selain itu, tidak ada perbedaan antara mereka dan manusia di planet abadi. Luan tiba di planet ini dan menemukan istana ras penguasa. Itu sangat mirip dengan istana manusia. Luan berhasil bertemu dengan pemimpin klan. Pemimpin klan ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari Luan. Ketika Luan menyatakan niatnya, mengatakan bahwa dia mewakili Sengoku dan mengundang pemimpin klan untuk ikut berperang, pemimpin klan langsung menolaknya. Mustahil. Banyak orang berkumpul di aula, dan mereka berdiri di kedua sisi istana. Pemimpin klan berdiri di platform yang tinggi dan menatap Luan. Dia berkata dengan lantang, Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku tidak akan pernah bergabung dengan aliansi apapun. Saya tidak akan berpartisipasi dalam perang ini. Orang ini agresif dan suaranya tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Luan sedikit mengernyit. Menurut informasi yang diterimanya, meski terakhir kali orang tersebut menolaknya, namun sikapnya lumayan. Kenapa dia begitu sombong kali ini? Namun, Luan tidak marah atau melanjutkan masalah tersebut. Dia bertanya dengan tenang, Mengapa demikian? Apakah Anda mempunyai kekhawatiran? Saya tidak khawatir, teriak pemimpin klan. Kami hidup dengan baik, tidak mudah bagi kami untuk menyatukan dunia. Mengapa kami harus keluar dan mati? Kita hanyalah planet biasa. Apa pengaruh perang terhadap kita? Itu benar. Mengapa kita harus berpartisipasi? Orang-orang di kedua sisi Aula juga ikut campur dan mengatakan sesuatu kepada Luan. Namun, Luan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia terus menatap pemimpin klan. Menurut informasi yang diterimanya, peradaban planet ini berawal dari Sengoku. Nampaknya ajaran peradaban yang baik dan mulia pun belum tentu mengajarkan suatu ras yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Terus terang, orang-orang ini takut akan kematian. Mereka ingin terus menikmati kekayaannya di sini. Dalam perjalanan ke sini, Luan menyadari bahwa ada banyak budak di sini. Diferensiasi kelas sangat terlihat jelas. Itu bukan hanya dua atau tiga kelas sederhana. Sebaliknya, setiap kelas menekan kelas berikutnya. Penindasan itu sangat kentara. Sebenarnya, alasan mengapa sikap pemimpin klan terhadap Luan sangat berbeda dengan sikapnya terhadap klan Fu adalah karena perbedaan sederhana antar manusia. Dari sudut pandangnya, Sengoku sudah menolak. Orang di depannya bahkan bukan anggota Sengoku. Dia hanyalah seorang utusan. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Meskipun dia tidak bisa merasakan auranya, dia yakin dia tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, dia tidak layak untuk diperhatikan. Dia kesal karena orang-orang dari planet lain ingin dia melakukan sesuatu. Dalam hatinya, dia adalah pusat perhatian. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak marah. Dia mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan bertanya lagi kepada pemimpin klan, apakah ini satu-satunya alasan? Itu benar. Inilah satu-satunya alasan yang kumiliki. Pemimpin klan itu sangat arogan. Dia berkata dengan lantang, saya hanya tidak ingin berpartisipasi. Bukan. Tidak, Luan berkata langsung. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan itu berhenti berbicara. Tidak ada yang menyangka pemuda ini akan memberikan jawaban seperti itu. Ekspresi pemimpin klan segera berubah. Dia ingin mengaktifkan auranya untuk memberi pelajaran pada pemuda sombong ini. Namun, saat pemimpin klan hendak mengaktifkan auranya, Luan menghilang. Itu benar. Luan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Bahkan pemimpin klan pun terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saat dia hendak berpikir, sosok Luan muncul di belakangnya dalam sekejap. Bang. Telapak tangan kirinya mendarat di punggung pemimpin klan. Segera, udara dingin mengalir ke tubuh pemimpin klan, menyebabkan auranya membeku. Bahkan pembuluh darahnya pun membeku. Seluruh tubuhnya sangat tegang hingga dia tidak bisa bergerak. Dia kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Di saat yang sama, Luan meraih kepala pemimpin klan dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Istana ini dibangun dengan kekuatan pemimpin klan sendiri. Itu sangat kokoh. Meski begitu, retakan dalam muncul di platform tinggi dari atas hingga bawah. Kepala pemimpin klan langsung dihempaskan ke platform tinggi. Separuh tubuhnya tertanam di dalamnya. Segera, banyak retakan muncul di tengkorak dan tulangnya. Bahkan ada yang pecah. Wajahnya mengeluarkan banyak darah. Namun, pemimpin klan belum pingsan. Dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk melawan. Namun, kekuatan di tubuhnya telah membeku sepenuhnya. Dia hanya bisa menoleh. Namun, ketika dia mencoba yang terbaik untuk menoleh, dia melihat belati es di depannya. Belati es itu begitu dekat dengannya. Udara dingin yang dipancarkan belati es bahkan membuat matanya sakit. Wajahnya berkedut. Luan membatasi ruang di sekitarnya sehingga dampak ledakan tidak menyapu ke bawah platform tinggi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Prosesnya hanya berlangsung sesaat. Ketika kerumunan di bawah platform menyadari apa yang terjadi, keadaan menjadi seperti ini. Ada keheningan di istana. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak pernah mengira pemuda ini akan sekuat itu. Bahkan pemimpin klan menjadi sangat sengsara dalam sekejap. Lebih penting lagi, orang-orang yang tampaknya menjadi pusat perhatian ini bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang mengancam atau memohon belas kasihan. Hal ini membuat orang tertawa dingin. Luan menatap pemimpin klan. Namun, wajahnya masih tanpa ekspresi. Dia berkata dengan ringan, kamu ikut atau mati. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Udara dingin membuat pemimpin klan sakit kepala. Dia benar-benar merasa jika dia tidak setuju, matanya akan hancur total oleh udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, saya ikut serta. Saya akan berpartisipasi. Sangat bagus. Luan menyingkirkan belatinya dan berdiri. Dia menatap pemimpin klan dan orang-orang di bawah peron dan berkata, di masa depan, jika ada di antara kalian yang menyesal atau membelot, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Luan sangat tegas dan menggunakan kekerasan untuk memaksa ras penguasa agar ikut berperang. Ini karena Fuyu telah memberitahunya bahwa kecuali dia mati, dia harus membuat mereka bergabung dengan aliansi apapun yang terjadi. Dia tidak bisa membiarkan ras kuat manapun menikmati hasil perang dengan cuma-cuma. Perang bukan hanya masalah planet abadi, tapi seluruh galaksi. Mungkin Semoku tidak memaksa semua ras untuk ikut berperang ketika empat ras utama menjadi pemimpinnya, tapi ini adalah era klan Hachiko. Klan Hachiko tidak akan berhati lembut dan harus bertindak sesuai keinginan mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya, Luan meninggalkan planet ini dan kembali ke markas garis depan klan Fu, yang juga merupakan kantor Fuyu. Ketika Fuyu mendengar bahwa Luan telah bertindak melawan ras penguasa terakhir, dia tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi dia juga sangat puas. Sebaliknya, dia khawatir kepribadian Luan terlalu stabil, yang akan membuatnya dipandang rendah atau diintimidasi. Inisiatif Luan untuk bertindak membuat kekhawatiran Fuyu hilang. Namun, Fuyu tidak menyangka misinya akan berakhir begitu cepat. Padahal kelima target sudah selesai, belum genap empat jam. Awalnya, Fuyu mengira balapan ini akan mengadakan perjamuan dan memaksa Luan untuk menginap, atau bahkan meminta Luan untuk menginap. Namun, tampaknya penolakan Luan lebih menyeluruh dari yang dia bayangkan. Fuyu tidak mempersiapkan misi lagi, tapi dia tidak bisa membiarkan Luan kembali ke planet abadi begitu saja. Jika dia kembali begitu cepat, beritanya akan bocor dan spirit Rache akan curiga. Mereka akan mengira Luan tidak menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Bahkan jika Luan kembali ke persatuan APS, itu tidak akan berhasil. Hingga saat ini, satu-satunya orang yang pernah melihat Luan muncul di galaksi, selain lima planet lemah, adalah orang-orang di markas garis depan. Ini tidak cukup untuk membocorkan keberadaan Luan, meskipun dia sudah mengirim orang untuk membocorkan berita tersebut. Luan perlu tinggal beberapa hari lagi. Dia perlu diperhatikan oleh lebih banyak orang. Karena itu, Fuyu tidak bisa membiarkan Luan memasuki kamarnya untuk beristirahat. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melihat keberadaan Luan. Cara terbaik adalah membiarkan Luan tetap di kantor. Meskipun menurut aturan, status Luan tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan informasi yang hanya diketahui oleh panglima tertinggi, Fuyu tidak peduli. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak akan mempedulikannya, dan klan lain juga tidak akan mempedulikannya, kecuali Dewa Gunung Langit secara pribadi memberi perintah untuk menghentikannya. Namun, menurut pendapatnya, Gunung Surgawi Ilahi tidak akan melakukan hal seperti itu apapun yang terjadi. Jika tidak, hal itu akan tampak terlalu remeh. Oleh karena itu, Fuyu berpikir sejenak dan berkata kepada Luan, bisakah suami berkultivasi di sini? Di sini, Luan sedikit terkejut dan berkata, di kantor ini. Ya, Fuyu menganggup dan berkata, suamiku, kamu dapat bermeditasi di sini. Jika kamu perlu berkultivasi atau mencoba, kamu dapat menggunakan tempat manapun di planet ini kecuali markas. Mendengar perkataan istrinya, Luan tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak dan segera menganggup. Sejak mereka berpisah di Akademi 10 tahun lalu, mereka berdua tidak pernah memiliki banyak waktu Luang bersama. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya dan perlahan-lahan menebus waktu yang hilang. Terlebih lagi, Luan memang tidak perlu menggunakan energinya untuk berkultivasi. Dia perlu berpikir lebih banyak. Bahkan pengembangan pikirannya mungkin tidak banyak berguna. Sejak dia memperoleki abadi tertinggi, yang paling ingin dia lakukan adalah memahami hubungan antara berbagai atribut di tubuhnya dan kemungkinan kekuatan kegelapan. Paling-paling, dia perlu melepaskan sejumlah energi untuk mengujinya. Namun, asalkan seukuran telapak tangannya, itu sudah cukup. Setelah Luan setuju, dia langsung duduk di bangku panjang di kantor. Kantor itu sangat besar, dan setidaknya berjarak enam zang dari Fuyu. Dengan cara ini, setiap orang yang memasuki kantor akan langsung melihat keberadaan Luan. Bahkan mereka yang berdiri di luar pavilion samar-samar dapat melihat punggung Luan, membuat semua orang tahu bahwa Luan selalu ada di sana. Sejujurnya, anggota klan Fu dipenuhi rasa iri dan cemburu, terlepas dari jenis kelamin mereka. Kabar tersebut menyebar, terutama ke markas garis depan tujuh klan lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Alasan mengapa berita itu menyebar begitu cepat adalah karena niat Fuyu. Dia mengirim orang untuk memberitahu klan lain bahwa Luan telah tiba di garis depan dengan tanda guru abadi. Jika ada peradaban bintang yang sulit, mereka bisa menyerahkannya kepada Luan. Tentu saja, betapapun sulitnya, tidak ada klan yang akan menyerahkan tugas tersebut kepada klan Fu. Kalau tidak, itu akan menjadi tamparan bagi wajah mereka sendiri. Terlebih lagi, tujuh klan lainnya tidak bodoh. Mereka tahu motif sebenarnya Fuyu bukanlah ini. Dia ingin berita kedatangan Luan menyebar dan menjamin keselamatan Luan. Setelah tujuh klan menerima berita itu, mereka langsung berpikir keras. Tidak lain adalah orang-orang yang mengagumi Fuyu. Li Wu Huo, Gao Zan Xing. Namun, Fuyu dan Luan sudah menikah hampir tiga tahun. Tidak peduli seberapa besar mereka tidak dapat menerimanya, apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Tidak peduli seberapa besar mereka mencintai satu sama lain, mereka tidak bisa melanggar ketertiban umum dan mencari masalah dengan Fuyu atau Luan. Mereka berdua adalah tuan muda dari klan masing-masing dan tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Terlebih lagi, Luan telah memasuki tingkat surga dan tidak dapat disebutkan secara bersamaan seperti sebelumnya. Meskipun mereka berdua juga telah memasuki tingkat surga dan bahkan memasuki tingkat surga satu atau dua tahun lebih awal dari Luan, mereka masih sekitar sepuluh tahun lebih tua dari Luan. Mungkin sepuluh tahun bukanlah waktu yang lama jika dilihat dari umur mereka secara keseluruhan, tapi itu sangat lama jika dibandingkan dengan usia mereka. Dalam hal bakat, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Luan dalam hal kecepatan kultivasi. Luan bukan hanya suami Fuyu, dia juga seseorang yang sangat dipedulikan oleh Dewa Gunung Langit. Dia pasti ada hubungannya dengan perang. Karena itu, kelima marga tersebut sangat membantu. Mereka segera mengirim orang untuk menyebarkan berita kedatangan Luan sejauh mungkin dan memberi tahu spirit Rache tentang hal itu. Tentu saja, klan Chu dan Jiang tidak melakukan yang terbaik untuk membantu. Luan telah meninggalkan planet abadi untuk berpartisipasi dalam perang. Mencapai langkah ini telah melampaui ekspektasi mereka. Luan berselisih darah dengan kedua klan tersebut. Mereka bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu demi perang, tapi mereka pasti tidak bisa berdamai. Semua orang di klan Hachiko mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kecuali satu pihak tewas dalam perang, akan ada hari di mana mereka akan bertempur sampai mati. Sekarang, kekuatan Luan, pentingnya dia bagi Dewa Gunung Langit, dan dia mewakili Sengoku untuk menghubungi berbagai peradaban membuat klan Chu dan Jiang merasakan tekanan yang sangat besar. Saat ini, di markas garis depan klan Kang, terjadi pertengkaran di gedung yang bukan pavilion pusat. Pihak yang bertengkar tidak lain adalah Jiang Yuan dan Chu Li. Meski disebut pertengkaran, itu lebih merupakan teriakan dan teguran Chu Li pada Jiang Yuan. Keduanya masih master surgawi level 8 dan belum memasuki alam surga. Faktanya, Jiang Yuan adalah satu-satunya di antara delapan tuan muda klan Hachiko yang belum memasuki alam surga. Meskipun Jiang Yuan bukan yang tertua, dan beberapa tuan muda sudah berusia lebih dari 200 tahun, fakta ini masih membuat klan Kang agak malu, dan itu membuat Chu Li semakin malu. Meskipun mereka berdua bukan ahli alam surga, karena identitas khusus mereka, mereka secara alami dapat meninggalkan planet abadi dan tiba di garis depan kapan saja untuk mengambil alih masalah tertentu terlebih dahulu. Pavilion ini adalah kediaman Jiang Yuan. Untungnya, bahan bangunannya sangat bagus, dan dapat mencegah pertengkaran di dalam terdengar oleh orang luar, yang sedikit banyak menyelamatkan muka Jiang Yuan. Sampah, sampah, wajah Chu Li memerah saat dia berteriak keras. Tanah sudah lama menjadi berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana, dan bahkan tidak ada tempat untuk berdiri. Sementara itu, Jiang Yuan sedang duduk di kursi dengan mata terpejam, dan dia tidak menahan diri untuk dimarahi oleh Chu Li. Semakin dia seperti ini, semakin marah Chu Li. Buka matamu, Chu Li berteriak keras, dan bahkan suaranya menjadi serak. Jiang Yuan tidak punya pilihan selain membuka matanya dan menatap Chu Li. Bahkan bajingan itu sudah menjadi guru surgawi tingkat 9. Pasangan pezina itu sama-sama adalah guru surgawi tingkat 9. Dan Anda masih seorang guru surgawi tingkat 8. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Chu Li memarahi dengan keras. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bajingan itu. Tahukah kamu apa yang orang lain katakan tentangmu? Meskipun kamu tidak merasa malu, aku tetap merasa malu padamu. Omelan Chu Li sangat tidak menyenangkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teguran terburuk yang pernah dia tegur padanya. Dia jelas sangat terprovokasi oleh Luan. Pasangan pezina itu sedang berciuman sekarang. Ketika status mereka semakin tinggi, bahkan jika janji 10 tahun sudah habis, bagaimana kita akan membunuh mereka? Chu Li berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak. Jika aku tahu segalanya akan menjadi seperti ini, bahkan jika perempuan jalan itu menghentikanku saat itu, aku akan membunuhnya apapun yang terjadi. Banyak hal yang tidak akan terjadi. Jiang Yuan memandang Chu Li. Meskipun dia menghinanya seperti ini, matanya sangat tenang, seolah dia tidak sedang memarahinya. Melihat bahwa Chu Li tidak melanjutkan untuk sementara waktu, dia menghiburnya, tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Mengapa kita tidak menantikannya? Mungkin akan ada banyak peluang. Peluang. Wajah Chu Li sangat merah hingga seolah-olah darah bisa menetes. Dia bertanya dengan keras, kesempatan apa? Beritahu saya. Mendengar ini, Jiang Yuan merenung. Setelah ragu-ragu, dia berkata, aku akan segera mengasingkan diri. Aku mungkin bisa menerobos ke alam surga. 3210. Apa? Tubuh Chu Li segera bergetar, dan wajah aslinya yang marah segera berubah. Gumpalan kejutan menyenangkan muncul di wajahnya saat dia buru-buru bertanya pada Jiang Yuan, apakah kamu serius? Itu benar. Jiang Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Saya mendapatkan pencerahan dalam kultivasi saya baru-baru ini. Saya telah menyentuh hambatan, dan kemungkinan terobosan yang berhasil cukup tinggi. Mendengar kata-kata Jiang Yuan, ekspresi Chu Li menjadi tenang sepenuhnya, dan bahkan ditutupi dengan kejutan yang menyenangkan. Jiang Yuan berusia 50 tahun-tahun ini. Jika dia benar-benar bisa membuat terobosan, levelnya di klan Hachiko tidak akan dianggap rendah. Dia bahkan bisa dianggap di atas rata-rata. Bahkan jika dia ditempatkan di antara delapan tuan muda, dia tidak akan berada di posisi terbawah. Setidaknya, dia bisa mendapatkan kembali banyak muka, yang jauh lebih baik daripada situasi saat ini. Terutama setelah dia memasuki alam surgawi, dia dapat mengambil inisiatif untuk meminta Jiang Kuo agar Jiang Yuan menjadi komandan garis depan. Dia bahkan bisa meminta klan Chu untuk menekan klan Kang. Dengan cara ini, setidaknya mereka berdua akan kembali sejajar dengan pasangan yang bersina itu. Mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bersaing secara langsung. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Chu Li segera berkata, kenapa kamu belum mengasingkan diri? Suasana hatimu sedang buruk akhir-akhir ini, dan aku tidak terlalu percaya diri sebelumnya, jadi aku tidak mengatakan apapun. Jiang Yuan tersenyum meminta maaf dan berkata, saya telah mempersiapkannya baru-baru ini. Bukankah saya baru saja memberitahu Anda ketika saya memiliki kepercayaan diri tertentu? Jika kamu percaya diri, pergilah mengasingkan diri. Chu Li meminta, hanya dengan memasuki tingkat surga aku bisa benar-benar mengamankan posisiku sebagai tuan muda. Aku akan mengasingkan diri hari ini. Chu Li benar, Jiang Kuo bukan hanya seorang anak kecil. Saat itu, Jiang Yuan menjadi tuan muda karena Chu Li. Meskipun anak-anak lain belum memasuki tingkat surga, mereka semua memandangnya dengan iri. Bahkan jika Jiang Yuan adalah tuan muda, masih ada ketidakpastian. Namun, selama Jiang Yuan memasuki tingkat surgawi, masalahnya akan menjadi kaku dan tidak dapat lagi diubah. Oke, Jiang Yuan setuju. Saya akan pergi sekarang. Kemudian, Jiang Yuan berdiri, bersiap mengaktifkan formasi teleportasi untuk kembali ke delapan benua kuno. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat untuk mengasingkan diri. Namun, saat Jiang Yuan hendak mengangkat tangannya, Chu Li tiba-tiba bertanya, berapa lama kamu akan mengasingkan diri? Setidaknya setengah bulan, paling lama dua atau tiga bulan. Jiang Yuan bingung. Apa yang salah? Saya baik-baik saja. Chu Li berkata, saya juga sangat bosan ketika Anda berada dalam pengasingan. Selama periode ini, saya akan kembali ke perusahaan Chu. Ketika Anda keluar dari pengasingan, kirim seseorang untuk memberi tahu saya. Oke, kata Jiang Yuan. Kemudian, Jiang Yuan mengaktifkan portal teleportasi dan meninggalkan markas garis depan. Chu Li juga tidak tinggal lama. Dia juga mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi. Namun, lokasi dia diteleportasi bukanlah planet abadi, tapi markas garis depan klan Chu. Sebagai satu-satunya putri klan Chu, meskipun Chu Li memiliki temperamen yang buruk, dia memang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Meskipun kakaknya Chu Li masih belum menjadi komandan garis depan, posisinya semakin tinggi. Hubungan mereka berdua sangat baik sejak mereka masih muda. Semua orang tahu bahwa Chu Li sangat menyayangi adiknya, jadi wajar jika Chu Li mencari Chu Li untuk bersantai. Hanya saja, tidak ada yang menyangka bahwa kedua orang ini akan berkumpul. Chu Li sangat senang saat melihat adiknya telah tiba. Setelah mengatur segala sesuatunya, dia pergi ke gedungnya sendiri bersama saudara perempuannya untuk melakukan hal-hal terlarang. Awalnya, Chu Li melakukan ini dengan kakaknya karena dia tahu kalau kakaknya selalu menyukainya. Kedua, dia membutuhkan bantuan kakaknya untuk menangani Luan. Meski operasinya gagal, hubungan keduanya tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, hal itu tetap dipertahankan dan bahkan menjadi lebih sering. Sejak menggunakannya di awal, Chu Li mulai menikmati perasaan ini. Bagi Chu Li, melakukan hal semacam ini tidak terlalu menyenangkan. Itu lebih merupakan kesenangan yang tabu. Mungkin karena masalah antara Luan dan Fu Yu telah menyebabkan dia merasa terlalu tertekan, jadi dia perlu menggunakan metode yang lebih khusus untuk menghilangkan tekanan tersebut. Tidak ada yang menyangka kalau sepasang saudara kandung ini akan berkumpul. Usai bercinta, keduanya berbaring di tempat tidur dan saling berciuman. Saat ini, Chu Li memberitahu Chu Yu tentang pengasingan Jiang Yuan. Ketika Chu Yu mendengar ini, dia langsung mencibir dan berkata, Huff! Sampah itu akhirnya mencapai tahap ini. Chu Li mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia memandang Chu Yu dengan ekspresi tidak senang. Chu Yu tertegun dan segera menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Meskipun Chu Li sering menyebut Jiang Yuan sampah, dia tidak mengizinkannya mengatakan itu. Chu Yu segera berkata, Saya mengatakan sesuatu yang salah. Belum terlambat jika dia berhasil menerobos. Itu hal yang baik. Saat itulah Chu Li bersantai dan bertanya kepada Chu Yu, Luan ada di markas garis depan Klan Fu. Apakah kita punya cara untuk menghadapinya? Itu sulit. Ketika menyangkut masalah serius, Chu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Saya rasa Luan akan pergi ke planet yang tidak mencolok untuk menjalankan misi, atau tinggal di markas Klan Fu. Dia tidak akan pergi ke manapun. Kami tidak dapat menebak planet mana yang akan dituju Luan, dan kami tidak dapat membawa orang untuk menyerang markas Klan Fu. Kami tidak akan punya kesempatan. Mendengar penolakan Chu Yu, Chu Li Ming jelas tidak senang. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya ragu-ragu, Luan dan Fu Yu sama-sama berada di markas garis depan Klan Fu. Kami juga tahu di mana markas besarnya. Jika kita memberitahukan informasi ini kepada spirit Rache, bukankah kita akan bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan? Ketika Chu Yu mendengar ini, matanya melebar karena terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan sembarangan. Meskipun mereka berada di gedungnya sendiri, Chu Yu masih ketakutan. Dia segera merendahkan suaranya dan berkata kepada Chu Li, Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Bahkan seluruh Klan Chu tidak tahan, apalagi kamu dan aku. Setelah ini ditemukan, Dewa Surga akan menghukum kita, dan seluruh Klan Chu mungkin musnah. Ketika Chu Li mendengar ini, dia mengerutkan kening lagi dan bertanya, Bahkan jika kita tidak memberitahu mereka dengan sengaja, kita tidak bisa membocorkannya begitu saja. Tidak, kami benar-benar tidak bisa. Ketika Chu Yu mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Surga itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa luput dari pandangan Dewa Surga. Kita tidak bisa bercanda tentang ini. Melihat Chu Yu begitu gugup, Chu Li mendengus dan berkata, Jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Lihat betapa gugupnya kamu. Melihat Chu Li sudah menyerah, Chu Yu menghela nafas lega. Namun, dia masih khawatir dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu mengatakan ini kepadaku, tapi jangan beritahu orang lain, bahkan Jiang Yuan. Ini bukan lelucon. Kemungkinan besar Anda akan mendapat masalah dan bahkan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Aku tahu. Chu Li melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, Aku tidak akan memberitahu orang lain. Melihat adiknya setuju, Chu Yu akhirnya santai. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan segera menghilangkan kekhawatirannya. Dia bahkan bertanya kepada adiknya dengan heran, Kamu bilang Jiang Yuan akan mengasingkan diri. Itu akan makan waktu berapa lama? Chu Li menatap mata kakaknya yang bersinar dan tentu saja tahu apa yang dipikirkannya. Dia berkata, Setidaknya setengah bulan. Kalau lama, dua atau tiga bulan. Aku telah tinggal bersamamu dan menunggu kabarnya. Chu Yu langsung sangat gembira saat mendengar ini. Ini berarti adiknya bisa menemaninya kesini setidaknya selama setengah bulan, atau bahkan lebih lama. Sebagai saudara perempuannya, tidak ada yang akan mencurigai Chu Li tidak peduli berapa lama dia tinggal bersamanya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Chu Yu sangat bersemangat sehingga dia menekan adiknya lagi dan terus melakukan hal-hal yang memalukan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, dia olah besar di sebuah bintang di wilayah inti pusat Galaksi Roh. Meskipun bintang ini berada di wilayah inti, tidak ada bangunan lain selain aula ini. Biasanya tidak ada seorang pun di sini. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul dari udara. Mereka berjalan ke aula dari pintu utama dan duduk dengan tenang. Orang-orang ini jelas akrab satu sama lain. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, tidak perlu ada salam apapun. Mereka tidak membungkuk dan hanya saling mengangguk sedikit sebelum duduk. Segera, semakin banyak orang datang. Mereka mengepung bagian tengah dan hampir memenuhi kursi. Meski begitu, dibandingkan dengan aula besar, orang-orang ini tampak sangat kosong dan hanya ada sedikit kursi. Namun, tidak ada yang bisa meremehkan pertemuan ini karena jumlah orangnya sedikit. Ini karena semua orang yang hadir adalah ahli panggung Raja Surgawi, tanpa kecuali. Setiap orang sangat tenang dan memiliki aura serta konsep yang sangat kuat. Kekuatan setiap orang benar-benar merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mereka benar-benar dapat menghancurkan bintang-bintang. Dengan banyaknya ahli panggung Raja Surgawi yang berkumpul di sini, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya pertemuan ini. Orang-orang ini mewakili berbagai klan kuat dari klan roh. Hanya ada satu alasan mengapa mereka berkumpul di sini, dan itu adalah untuk membahas perang. Sekarang, banyak dari mereka sudah merasa perlu melancarkan perang habis-habisan. Terima kasih telah menonton!